dalam rangka diseminasi gerakan sekolah menyenangkan khususnya kalau hari ini untuk Kabupaten Tangerang Bapak-Ibu sekalian mungkin sedikit informasi sebelum acara kita mulai nanti kita mulai dengan pembukaan kemudian nanti ada kesepakatan kelas ada icebreaking, ada mungkin komplemen set dari Pak Girmono ada BBL dari Bukur ada konsep BBL dari Bu Heni dan tanya jawab kemudian kita tutup dengan penutup untuk pembukaan mungkin kita langsung aja Bapak-Ibu sebelum acara dimulai mari acara ini sebelumnya kita buka dulu dengan dengan membacakan doa menurut masing-masing untuk itu kepada Bapak-Ibu dipersilakan untuk berdoa selesai kemudian kita lanjut ke cara pembukaan pembukaan sebelum nanti ada sambutan dari Kepala Sekolah yang mau kini itu Kepala Sekolah SMP 1 Baraja mungkin sedikit sepatah-sepatah kata mohon sambutan dari prokensiar maslin dari Mbak Gadis untuk itu pada Mbak Gadis waktu dipersilakan terima kasih Pak Savianto atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak-Ibu yang berbahagia pada hari ini sehat selalu Bapak-Ibu mudah-mudahan kita semua terlindung dari segala penyakit rencana malapetaka dan apapun yang tidak baik amin ya robbal amin terima kasih Bapak-Ibu sudah hadir pada hari ini syukur Alhamdulillah kita semua bisa bergabung kembali seperti Pade katakan tadi kita hanya meningkatkan apa yang sudah hebat saya mewakili dari Sinar Maslen mengucapkan semangat Bapak-Ibu selamat belajar selamat meningkatkan penyakit yang sudah hebat semangat mudah-mudahan kita semua yang di Tangerang Raya bisa menjadi pilot proyek GSM khususnya di Tangerang Raya begitu ya Pak Tia oke begitu saja Pak Safri Yantong tidak perlu banyak bicara karena waktunya sudah selamat mengikuti webinar workshop diseminasi pada hari ini semoga lancar diberikan kemudahan dan mudah-mudahan apa yang dipelajari bisa membawa manfaat dan berkah bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing begitu saja akhir kata Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih Mbak Gadis ya kita tetap semangat menjadi pilot proyek GSM minimal Tangerang Raya katanya mudah-mudahan beri-mudahan ini terwujud Mbak Gadis ya amin kemudian untuk sambutan perwakilan dari Kepala Sekolah kami mohon kepada Pak Pardy SPD MPD Kepala SMP Satu Kepala Raja untuk memberikan sambutan sekaligus mungkin membuka secara resmi acara diseminasi GSM Sekolah Berkat Sekolah Menyenangkan Tangerang Raya ini khusus untuk Kabupaten Tangerang pada Pak Pak Pardy kami persilakan Pak Pardy sudah siap di-anmud dulu Pak Pardy ini belum mendengarkan di-anmud Pak di-anmud Pak ini ya silahkan Pak Pardy Pak Nurdin Pak Nurdin ada Pak Pardy di situ masih ter-anmud Pak masih di-anmud masih di-anmud Pak Pak Nurdin Pak adik masih di-anmud suaranya Pak Kepala masih di-anmud speakernya silahkan Pak Pardy untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara diseminasi GSM untuk Kabupaten Tangerang di-anmud bersama-sama Pak tes-tes selamat saya kedengar nggak kedengaran Pak kedengaran Pak kedengaran Pak ulang lagi ulang lagi ya ya Pak munggul selamat menikmati dan saya hormati perwakilan perwakilan dari sinar maslet yaitu Mbak Gadis yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para pengawas di sekolahnya masing-masing yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu-Ibu kepala sekolah yang tergabung dalam kegiatan ini dan tak lupa kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu Dewan Kulung dari 5 sekolah yang tergabung yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbul Alam Amin Ya Rabbul Alam Kehubungan hari ini merupakan hari kegiatan santri nasional saya mengucapkan selamat kepada seluruh santri yang ada di seluruh Indonesia langsung saja barangkali pertama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan desiminasi tentang kegiatan gerakan sekolah menyenangkan Alhamdulillah wa syukurillah kita dengan adanya gerakan sekolah menyenangkan ini sekolah kita banyak perubahan yang sangat signifikan untuk itu mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi maupun apa ya jenisnya pendidikan atau apa latihan dan latihan tentang gerakan sekolah menyenangkan ini menambah wawasan bagi guru-guru kita di sekolahnya masing-masing untuk nanti di estapetan kepada siswa dan siswi kami mudah-mudahan dengan program GSM ini sekolah kita semakin baik semakin berprestasi semakin berubah situasi dan kondisinya tentu saja berubah dalam hal kebaikan itu barangkali sebagai sambutan dari saya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya tak ada ganding yang tak tak ada mawar yang tak berduri manusia adalah tempatnya hilang dan salah itu barangkali dari saya sebagai pembuka mohon maaf atas segala kekurangannya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan desiminasi gerakan sekolah menyatakan dinyatakan dibuka terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Fardy tersambutannya apa yang disampaikan oleh Pak Fardy bisa jadi harapan kita semua kita lanjut ke acara berikutnya kita lanjut ke acara kesepakatan kelas sebelum masuk ke materi dalam kesepakatan kelas ini nanti akan dipimpin oleh Bu Rika silahkan Bu Rika baik terima kasih Bapak Satrianto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik salam sejahtera Bapak Ibu semua semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kesempatan kali ini saya diberi waktu untuk memandu kesepakatan kelas baik Bapak Ibu kesepakatan kelas pada pagi ini kita buat supaya acara kita berjalan dengan baik dan lancar untuk kesepakatan kelas Bapak Ibu boleh menyampaikan ide atau usulan atau pendapat supaya acara pada pagi kali ini berjalan dengan baik dan lancar oke kesepakatan kelas boleh disampaikan langsung bisa open mic atau disampaikan melalui kolom chat ya Mbak Chani Mbak Nurul mohon bantuannya untuk memantau yang memberikan pendapat atau ide-nya baik Bapak Ibu boleh kita sampaikan pendapat atau ide-nya supaya acara pagi ini berjalan dengan baik oke ini ada dari Ibu Denik SMP 2 Soler ya oh iya Ibu Denik oh Ibu Denik siap menerima materi diseminasi blended learning GSM oh sudah siap baik Bapak Ibu tadi yang pertama kita sudah membaca doa ya yang pertama membaca doa sebelum dan sesudah acara oke yang lain boleh pendapatnya kita sharing Bapak Ibu karena tadi sempat bentrok-bentrok suaranya ya jadi kita yang kedua sebaiknya mic-nya ditutup dimute jadi cukup narasumber saja yang menyampaikan yang open supaya tidak ada suara yang bentrok ya Bapak ya jadi peserta yang lain bisa mendengarkan dengan baik tidak telepon oke nyalain ada saran mengikuti dari awal sampai akhir nah boleh dari Bapak Bardi mengikuti dari awal sampai akhir oke yang lain ada lagi mungkin itu Bu Rika kalau bertanya raise hand gitu ya oke boleh yang keempat berarti jika bertanya raise hand sambil disebutkan nama dan sekolahnya ya Pak ya iya betul biar biar sama-sama saling mengenal iya walaupun kita melalui virtual tapi kita bisa mengenal satu sama lain yang keempat Mbak Cani jika bertanya raise hand menyebutkan nama dan asal sekolah oke ada lagi oke Bapak Ibu ada lagi oke jika tidak ada saya tambahin satu ya Mbak Cani mengikuti kegiatan mengikuti kegiatan selama tiga hari dan melakukan pagi berbagi setiap pagi karena kita acaranya nanti ada di kolom chat juga ya Bapak Ibu ya di WhatsApp group kita akan buat WhatsApp group oke cukup ya lima ya oke sebelum disepakati sebelum disepakati saya baca kembali ya kesepakatan kelas disimulasi in on in tanggerang raya yang pertama yaitu membaca doa sebelum dan sesudah acara yang kedua membaca hanya narasumber yang membuka mic agar peserta yang lain bisa mendengarkan dengan baik yang ketiga mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir yang keempat jika mau bertanya Raishain menyebutkan nama dan asal sekolah yang kelima mengikuti kegiatan selama tiga hari dan mengikuti pagi berbagi setiap pagi baik oke sepakat Bapak Ibu ada yang keberatan yang nama Lina itu enggak Ibu ya kenapa apa jadi kegiatan kita itu bukan tiga hari ya tiga paket ya jadi in on in ya hari ini itu kira-kira sampai selesai kemudian setelah itu mulai besok selama dua minggu kegiatan on nanti ada pendampingan oleh Pak Pengawas atau Bu Pengawas lalu yang in yang ketiga nanti tanggal 28 keberapa ya itu itu adalah kegiatan in yang kedua jadi hari ini pembekalan diperhatikan dua minggu terus hari terakhir setengah hari juga mempresentasikan hasil masing-masing sekolah jadi mengikuti kegiatan pada tiga paket Bapak kegiatan in on in gitu oh iya kegiatan diseminasi in on in sampai selesai gitu mengikuti kegiatan berarti kita remisi ya diseminasi diseminasi in on in in on in sampai selesai nah jadi in pertama hari ini insyaallah nanti duhur selesai kemudian mulai besok pagi itu on on itu bahasanya on the job training latihan mengajar perteg di sekolah masing-masing dan kemudian setelah dua minggu nanti sesuai jadwal yang sudah kita kirim itu adalah kita in yang kedua disanalah kita nanti masa-masa sekolah mempresentasikan apa yang didapat apa kesulitannya apa yang berdilanjut apa yang perlu revisi nah itu tentu nanti masa-masa sekolah berbeda kita ajak terima kasih ya terima kasih Pak De masukannya oke cukup Bapak Ibu ini ada tambahan satu dari Ibu Denik SMP2 Soliar di akhir kegiatan modul materi di-share ke peserta oh iya Ibu betul nanti kita share materinya bisa juga dilihat di Youtube Sinar Mas Len jika memang tertinggal ya oke cukup ya Bapak Ibu jika sudah tidak ada yang keberatan jika sudah disepakati maka kita akan jempol sambil bilang sepakat ya di-open mic-nya kita beri satu dua tiga sepakat terima kasih Bapak Ibu atas video dan masukannya kurang lebihnya saya mohon maaf waktu saya kembalikan kepada moderator acara Bapak Saprianto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Rika ya benar-benar apa yang kita sepakati dapat kita lakukan pada kegiatan hari ini oke sebelum kita masuk ke materi kita lanjut ke icebreaking ya Bapak Ibu ya supaya ada penjegaran di pagi hari ini untuk icebreaking yang akan mengisi icebreaking adalah Pak Pengawas Pak Amat Ruswandi sudah siap Pak Iwan atau Pak Iwan panggilnya ada waktu 10 menit buat icebreaking mana Pak Iwan diunmode dan dibuka videonya kalau dipartisipan Pak Iwan sudah masuk cuma belum ada videonya halo Pak Iwan kalau tidak oke langsung ke materi aja Pak Ade kali ya oke kalau Pak Iwan susah gak nyambung tadi lagi di mobil tadi pas buka ini buka zoom ya nanti di selling berikutnya gak apa-apa setelah materi aja ya oke kita masuk materi yang pertama yaitu tentang open mindset GSM dalam hal ini akan saya sampaikan langsung oleh Bapak Dr. Girmono kepada beliau dipersilakan maka Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih sahabat saya Pak Sabrianto sudah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di depan Bapak dan Ibu yang saya hormati Bapak dan Ibu pengawas dari Dinas Pendekan Keputatan Tangerang yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Alhamdulillah sudah hadir Pak Kepala SMP I Barat Raja sahabat saya lama kemudian Bapak Kepala SMP II Solehar Ibu Kepala SMP Negeri Tiga Tiga Raksa kemudian Tidak tahu sudah hadir belum ini dari SMP Negeri II Curug dan SMP I Pasar Kemis tidak ketinggalan sahabat saya Pak A.A. dari SMP 20 Tangsel ini juga dari Awas sudah hadir terima kasih Bapak dan Ibu sekalian beserta diseminasi lewat daring pada pagi hari ini yang pertama syukur Alhamdulillah kita banyakan puji syukur kita lihat Ilya Robi pada pagi hari ini Alhamdulillah pada hari santri Allah marisa memberikan kita kesehatan keuangan hati keringanan hati kita untuk bersama-sama selaku rahim dalam lewat luring lewat jaringan yang kedua juga kita bersyukur kita mesti berikan kesehatan dan ketuatan sehingga dalam kehatan ini kita yuk kita bersama-sama untuk belajar tentang gerakan sekolah menyenangkan baik Bapak dan Ibu mungkin karena umur saya yang tua jadi harus mengawalinya karena biasanya orang tua paling duluan untuk menyampaikan tentang ya selayang pandang tentang mindset ya jadi kami mewakili dari tim komunitas gerakan sekolah menyenangkan Tangerang Raya yang beberapa hampir dua tahun kita sudah eksis tapi semenjak beberapa waktu terakhir baru bisa saya memberikan diri saya selaku tim komunitas Tangerang Raya yang selalu dibantu selalu disampingi oleh CSR CSR Sinama Selen yang punya Bumisar Pondami tentu sesuatu yang cukup baik karena ada saling mendukung dalam mereka memajukan pendidikan di Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan dan idealnya adalah memang Tangerang Raya termasuk Kota Tangerang tapi baru dirintis untuk Kota Tangerang baik Bapak Ibu ada beberapa yang juga kita sampaikan mengapa pendidikan kita kok masih seperti ini tentu kita harus setback ke belakang apa yang sudah sedang-sedang terjadi di negeri kita ini dulu barangkali tidak pernah membayangkan kita bisa belajar lewat jaringan kita bisa seminar bisa diseminisi lewat jaringan tidak kebayang sama sekali tapi dengan dipaksa mau tidak mau ya inilah kenyataan yang harus kita dapat bersama tidak efektif tentu tidak hebat iya ada keterbatasan di sana memang tidak ada emosi tidak ada muka yang bisa deketan bisa saling lewat sentuhan tangan tapi karena memang situasinya ya apa boleh buat tentu ini harus kita syukuri dan semoga nanti ke depannya akan jauh lebih baik seperti yang tema pada pagi hari ini adalah tentang blended learning dan HPL dulu orang komunikasi itu lewat telepon mungkin waktu saya di SD itu waktu main di kecamatan ada suara kencang banget itu kita kaget suara apa itu kemudian orang kecamatan bilang itu suara telepon pak namanya orang kampung saya sendiri oh suara telepon ya telepon jongkok yang ada kabelnya gantung itu kemudian itu yang yang alat canggih pada tahun 80-an tapi sekarang alat itu sudah berubah jadi alat yang lebih canggih lagi berupa kecil bentuknya kecil disaku juga bisa di kantong juga bisa ini bisa untuk komunikasi kemana-mana nah tak kala telepon yang gantung itu tahun 80 itu hal yang sangat istimewa yang sangat bagus komunikasi secara jauh tapi ternyata kalau kita hitung 40 tahun kemudian itu sudah nyaris praktis tidak kepakai sekarang jadi gadget kemudian dengan alat yang tipis itu apakah ini bertahan lama waholah misowak belum tentu dulu orang punya hp nokia itu punya hp nokia juga serem banget sekarang mana kalah dengan yang lain ada mobil misalnya mobil zaman dulu dengan sekarang gitu bahkan mobil ke depan ini gak pakai bensin lagi cukup dengan dicas dengan listrik nah ini ini kan tentu hal-hal yang mudahan dulu orang kalau kita mau pergi kemana-mana naik ojek kepertigaan dulu atau ke pos dulu gitu sekarang cukup di depan rumah cukup dari rumah dia akan datang sendiri sekolahan dulu ya ala kadarnya tapi sekarang sudah lebih maju walaupun dalam tanah kutip ada beberapa hal yang masih perlu didorong kembali nah hal yang itu yang saya sampaikan itu adalah merupakan revitalisasi revolusi perubahan yang sangat cepat perubahan yang sangat cepat harapannya adalah yuk kita sebagai hamba Allah manusia yang hidup pada zaman ini ini tidak bisa meninggalkan kemajuan zaman tidak bisa menghindarkan tapi kita harus bisa mensikapi dengan perubahan perubahan itu dan tentu ini dibawa kesekolahan pertanyaan apakah anak-anak kita ini sekolah sebelum pandemi itu enjoy nah ini menurut kita mungkin seneng pak gak ada yang marah ya karena takut karena takut dua minggu yang lalu saya menghadiri seminar nasional tentang evaluasi pembelajaran jaring tapi yang dicontohkan adalah di Maluku dan Maluku Utara itu hasil penelitian risetnya itu 99,9% jadi cuman 0,001 guru yang melaksanakan pembelajaran jauh dengan alat yang lain apa yang lain adalah cuman memindahkan tugas guru ke orang tua gak ngajar cuman kerjain dalam masyikian besok kumpulkan nah alat itu bagus tetapi apa dalam penggunaannya belum maksimal makanya beberapa minggu terakhir ini ini yang catar yang ketiga ini dalam rangka kalau memang kurang pas yuk kita paskan kalau kurang lurus yuk kita luruskan bagaimana pembelajaran blended learning pembelajaran dua sistem pembelajaran e-learning itu karena memang barangkali anak-anak kita ini memang bosan bosan pak bapak dan ibu di depan laptop di depan hp itu kalau lama-lama juga membosankan belajar di kelas terus waktu normal ini juga bosan kenapa banyak faktor yang perlu kita benang nah salah satu yang bosankan adalah ada standarisasi testing kenapa karena kita anak-anak kita selalu dihantui dengan ulangan harian ulangan lesan ulangan praktek kemudian ada kalau dulu ada ulangan tengah semester ada ulangan di akhir semester ulangan kenaikan kelas kita ini seakan-akan dihantui oleh selalu dengan tes tes tetapi anehnya apabila bapak ibunya disuruh tes susahnya minta ampun coba kalau diumumkan misalnya Pak Parti Pak Kepala SMP 1 Bola Raja kasih pengumuman Bapak Ibu bisa pakai tes dengan komputer materinya ini ini yang gak lulus tunjangan aplikasi gak dibayar ribut itu pak kalau ada suruh itu bakal ribut padahal bapak ibunya tiap hari ngasih tes ke murid-muridnya apa yang salah nah dalam tuntutan dunia modern pada abad 21 ke depan ini pak tentu di dalam kesusahan aneh itu bukan selalu yang nilainya 9 tapi banyak faktor banyak hal lain yang perlu kita kita juga harus tahu jadi jadi standarisasi tes karena anak kita anak yang satu dengan anak yang lain itu berbeda kemampuannya lanjut pak jadi misalnya Pak Kala antara gajah dengan burung dengan monyet ini pasti berbeda walaupun gurunya ngomong supaya seleksinya ini adil anak-anak ini kata-kata dalam gambar itu pak gurunya ngomong pokoknya usianya naik pohon manjat pohon ini kalau gajah monyet burung anjing ikan ini yang lancar naik pandet ya paling monyet burung bisa terbang kalau anjing kucing ikan bagaimana nah ini ini memberikan contoh adalah tidak semua siswa punya keterampilan yang sama tidak semua siswa punya perlakuan yang sama anak informatematik belum tentu seninnya juga pinter anak yang pinter nyanyi belum tentu juga IPS-nya pinter makanya disitulah pendidikan di kita ini kan masih berpacu pada itu walaupun terakhir mas menteri mencoba merubah tidak perlu ada ujian tapi lucu juga pak itulah tidak kompaknya negeri kita ini menterinya minta tidak usah ujian dinas pendidikannya masih ngotot harus tes kenaikan harus pakai soal sementara nilai untuk apa karena justru pendidikan apa 21 itu bukan satu-satunya nilai tes yang bisa diangkat menjadi sebuah ukuran tapi banyak faktor ukuran yang lain nah belum lagi kalau kita bicara belakang sedikit aja pak guru itu juga termomok ditakut-takutkan dengan administrasi yang sangat banyak dan panjang maka kemarin kan mas menteri itu sampai mengeluarkan dimana ditanya guru selalu protes kenapa lahirnya RPP satu halaman itu karena memang itu banyak ditanya oleh guru-guru pak kalau kita ngajar harus bikin RPP setebal akunisnya banyak itu kan berat maka solusinya pak mas menteri oke lah RPP satu halaman ansi apa satu halaman ya mestinya tidak kalau itu tertulisnya lembarannya ya tapi pemahaman pengalaman bukan hanya itu tapi ada hal lain tapi ya dalam rangka itu ya supaya guru tidak stres jangan alasannya stres pak harus ngajar ini itu sekian kelas bikin antara sinjil enggak perampung enggak beres-beres tentu ini menjadi hal yang menyulikan bagi guru maka solusi yang sementara kemanisah minkan pak menteri ya ya sudah lah RPP-nya selembar saja nah kemudian mengapa pendidikan sulit maju nah yuk kita lihat aja mbak kenapa karena pendidikan kita berdasarkan fungsinya gitu jadi pendidikan educational production function sesuai fungsinya padahal setelah anak di kampus nanti itu yang dihadapi adalah bukan satu bidang saja banyak hal maka disitu ada multi-talenta didorong betul karena inti dari pembelajaran baru satu itu tujuannya adalah bisa menyesuaikan diri pada kematian zaman ini tentu kita mungkin tidak menikmati pada zaman 40 tahun 50 tahun lagi dan itu masa yang berbeda jadi kenapa pendidikan kita tidak karena terfokus pada satu fungsi saja nah pengelenggaraan pendidikan itu pendidikan secara sentralistik sekolah kehilangan mandiri saat kemarin dikritik apa-apa ikut atasan kenapa guru tidak hebat karena guru tidak mandiri makanya di GSM ini diharapkan ada organisasi penggerak ada gerakan penggerak ya alhamdulillah kalau bapak ibu sudah mendaftar yang belum mendaftar nanti dapat imbasnya doang imbas baiknya tapi sudah mendaftar nanti otomatis akan akan diajak menggerakkan kegiatan guru-guru secara maksimal jadi maka perlu ada motivasi perlu ada inisiatif takkal sekolah itu tidak ada inisiatif bahasa gambarnya gini kalau pengen hebat itu ya keluar sedikit dari pakem lah ngeya sedikit tapi hebat itu yang diharapannya jangan ngikut terus tapi juga ngikutnya gak sempurna itulah yang jadi masalah dalam pendidikan kita yang ketiga adalah partisipasi masyarakat selama ini pendidikan kita ini Bapak Ibu masyarakat diajak iya cuma dua biasanya diundang ngumur biaya untuk bicara pendidikan biaya pembiayaan di sekolah itu yang kedua kalau mau ngambil rapat atau perpisahan atau nimai jasa mestinya di luar itu diajak dan di GSM nanti justru orang tua diajak teribat langsung orang tua diajak ke sekolah untuk mengajar orang tua diajak kolaborasi dengan Bapak Ibu Guru nah maka Bapak Ibu Pera itu sudah jalan kemudian di dalam kita lanjut lagi karena ketinggalan Indonesia Education jadi di negeri kita ini yang namanya perkelahian pelajar ya masih ada bahkan kemarin demo Om Nimbus Solo itu ya kok kenapa anak-anak kita tadi kok demo ya beruntung dari Soler 2 3 3 3 1 nggak ada tapi ada beberapa sekolah dari Tangerang yang nama-namanya betul jelas SMP ini namanya ini umurnya ini orang tuanya nih Masya Allah ada apa dengan pendidikan kita kalau lah alasannya pandemi belajar di rumah mungkin tapi ya sampai segitulah lanjut Pak pendidikan kita adalah gawat kenapa ya namanya perundungan kekerasan itu masih ada masih ada walaupun kadang tidak terangkat karena anak yang dirundung juga malu gitu di kita daya naran dan literasi rendah mungkin di antara kita Bapak dan Ibu kalau dikasih buku satu buku 50 halaman nggak tahu sehari selesai nggak bacanya tapi tak kala kita baca HP baca WA mungkin berjam-jam betah tak kala kita belum bisa menjadi role model uswah hasanah buat anak-anak kita nah ini yang jadi masalah SDM kita masih rendah ya walaupun tidak terlalu rendah tapi kita belum ya ada ideologi radikalisme ideologi yang lain itu masih ada sehingga kadang-kala kita suka apa ya pre-HP gitu apa-apa yang kejadian di ini di kita kadang-kala anak-anak kita bukan fokus apa yang harus dibaca apa yang dilihat tapi melihat yang aneh-aneh ya itu ya ya bentar kita orang tua ya harus dengan kendor APBN tinggi bosnya kemarin mau naik nggak jadi naik tetapi dengan biaya yang tinggi belum tentu juga sekolahnya jadi hebat ahlak anak-anak kita belum tentu gitu ada sertifikasi guru ya tapi apa berbanding lurus dengan dengan kualitas yang ada di sekolah kita ya belum tentu gitu itu kebedaan yang kita akreditasi selama ini A, B, C itu akreditasi apakah mencerminkan kualitas belum saya selama 10 tahun jadi asesor akreditasi SMA keliling Sembanten ya seperti itu deh jadi kadang kita juga senyum-senyum belum tentu mencerminkan kualitas sekolah itu sendiri lanjut Pak nah itulah wajah pendidikan kita di dalam PISA tahun 2018 ya kita itu kan nomor 72 dari 77 peserta China Singapura Makau Hong Kong Estonia Kanada Finlandia Irlandia Korea Polandia ini 10 top di seluruh dunia nah kita ini ya kalau juara terakhir ya enggak tapi ya juara jelek ya karena nomor 72 2077 peserta seluruh dunia ya sudah ya ya diperbaiki itulah data di kita lanjut Pak dunia global ini memang mengancam dunia yang kita hadapi ini memang mengancam kalau sekarang ada kampanye revolusi industri 4.0 itu Pak Ibu secara global nanti ada beberapa percaya yang hilang yang digantikan oleh robot oleh mesin jadi apa pekerjaan-pekerjaan ada yang muncul pekerjaan baru tapi juga banyak pekerjaan yang terlevidasi kalah dengan mesin dulu kalau ada 10 gardu tol itu pasti minimal 10 orang jaga gardu tol sekarang enggak satu pun ada sudah digantikan dengan mesin terus yang 10 orang kemana nah ini kan jadi masalah ini baru bicara gardu tol belum bicara ke yang lain kemudian di keterangan abad 21 lanjut Pak di abad 21 ini ada beberapa kompetensi banyak banget ada 16 nah kira-kira di mana posisi kita sudahkah kita membelajarkan literasi gitu sudahkah kita dari 16 kompetensi itu sudah kita sampaikan sudah dikuasai lingkungan-lingkungan kita apalagi kalau 4C terdekat critical thinking kreativitas komunikasi dan kolaborator kolaborasi itu kemudian ada curiosity karena saya ingin tahuan inisiatif kemudian ada adaptasi nah di point 14 inilah pendidikan ke depan ini anak-anak kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya kita anak kita kita tidak mungkin bisa menyaingi robot robot lebih pintar lagi bahkan robot sudah bisa berubah seperti manusia sehingga orang itu sampai menikah dengan robot tetapi mereka tidak punya hati mereka tidak punya empati tidak bisa mengadaptasi dengan baik maka tugas kita adalah menyiapkan anak-anak kita supaya bisa beradaptasi dengan baik lanjut Pak jadi ini kata Mas Menteri kita mengusuki di era dimana gelar tidak menyamai kompetensi betul seorang sarjana pendidikan baru lulus belum tentu hebat mengajarnya butuh waktu seorang sarjana ekonomi belum tentu kaya jadi karena apa kompetensi Pak yang diukur kita diram memusuki lulusan tidak menyamin kesiapan berkarya lulusinilnya sembilan apakah juga hebat belum tentu dan ada beberapa hal yang harus kita dadari lanjut sedikit lagi karena ada waktunya tinggal sedikit lagi ya nanti bilang sempat aja kita ya ini GSM jadi di pandangan positif anak orang tua dan guru tentang GSM itu ya kalau Bapak Ibu sudah di makhluk sekolah di GSM yang pertama adalah pembelajaran harus inovatif maka nanti akan disampaikan oleh Mbak Heni bagaimana HPE pembelajaran yang inovatif teman yang baik fasilitasnya bagus aktivitasnya seru gurunya supportive ada penghargaan aktivitas seni dan kultur budayanya ada olahraga negara-negara misalnya ada kondisi kelas menyenangkan aktivitas belajarnya populernya buahnya pelajarannya menarik dan ini ini tidak bisa dunjuan sekolah tanpa peran orang tua tanpa bantuan berbagai pihak baik Mbak langsung nah di berdasarkan penelitian Bapak dan Ibu sekolah yang disenangi muridnya anak-anak kita senang itu kalau misalnya tidak dihukum jika datang terlambat kadang kita suka egois lah kalau muridnya datang terlambat dihukum pak gurunya datang gak dihukum telatnya ini kan egois maka di GSM nanti guru harus jadi role model harus jadi contoh uswah sana yang baik gurunya baik-baik dan enak dalamnya materi pelajaran tentu butuh pelatihan butuh latihan tidak ada PR Pak jadi tak kala kita ini harus mengajar PJC tapi yang ada adalah ngasih tugas ngasih PR murid kita sebenarnya juga bosan Pak maka kenapa apa kenapa anak-anak yang ikut demo itu mungkin juga bosan gitu kalau di rumah kasih tugas terus dan tentu ini menjadi catatan kita fasilitas sarana personal lengkap ya sepuluh ada gulang renangnya ada tempat jajahnya bersih ada tempat duduk-duduk ini kan ini menyenangkan ya mungkin SMP baris 1 solear 2 tiga rasa 3 lumayan lah gitu ya sudah lumayan dan tentu ini perlu peningkatan jadi kesannya bukan mepet sawah berkualitas mewah dan berkualitas murid sesuah kita tidak kesulitan untuk dapat nilai yang bagus banyak prakteknya dibanding teori juga ngapalin terus ngapalin itu juga boleh tapi tidak semua harus hafalan tergantung ke potaji apa yang mau dirai banyak tempat jajah murah dan enak kalau murah enak ya berkantung alumni berkualitas gitu aja mbak lagi terus kita tinggal aja dulu itu lagi ya mengapa kita untuk membutuhkan pengembangan karakter di sekolah nah ini di slide berikutnya mbak jadi brain ini brain di kembangan di McLean otak manusia itu ada tiga hal bapak ibu dibagi tiga komponen yang pertama adalah neoportek jadi otak yang besar sekali yang di luar paling luar itu neoportek itu bapak dan ibu itu adalah otak yang paling murah yaitu tentang fungsi-musi refleksi nalar dan terbahasa artinya kalau itu dikembangkan maka fungsi sosial fungsi emosional itu disitu kemudian di yang kedua dahli ini adalah sang pengatur menunggu bagai fungsi emosi perilaku motivasi nah ini ini harus dilatihkan bapak ibu tak kalah emosi perilaku motivasi ini tidak diasah tidak sering dilakukan maka tidak akan muncul nah kalau dibayarkan otak reptil yang bekerja maka gerak refleks maka kalau anak-anak kita kita ajarin dengan bahasa kekerasan dengan keras dengan sesuai yang tinggi maka diberikan keras karena sudah dilatih otak reptil makanya itu tampak refleks apa yang dia lihat keseharian tentu tugas kita untuk bisa mengembangkan itu mengajari itu dan kuncinya disitu di GSM lanjut kira-kira kemudian ada tentang pengembangan karakter oleh Goldman ini ini juga cukup terkenal ada kesadaran diri yaitu kesadaran akan kekuatan dan kekurangan diri kita nah ini tentu kembali ke jati diri kita kira-kira sadar gak kalau diri kita kurang kalau diri kita ada kekuatan ada mendingnya manajemen diri manajemen diri adalah kelebihan dan meninggalkan kekurangannya kemampuannya ada keputusan dan relasinya dengan sosial ada kesadaran sosial tentu di dalam teori pembangkarakter ini harus ada latihan tanpa dilatih ya mustahil kita bakal bakal bisa melakukan sesuatu yang sangat menyenangkan saya dulu di didik ketemu lingkungan di sekolah yang masih seperti itu pada zaman itu ya kekerasan dan dicorak kencang itu hal yang biasa nah sekarang di KS harus dirubah gak perlu galak gak perlu keras yang penting kedengaran tapi tentu bicaranya dengan hati tidak dengan emosi lanjut bak maka karakter itu karakter itu penting dalam rangka menjaga meningkatkan mengasah kepakaan emosional kemampuan spiritual dan keperbedaan seseorang dan ini tentu latihan perlu dilatih berulang-ulang tanpa itu rasanya gak mungkin akan tercapai tentu kita pengen di selanjutnya mbak slide anak kita itu biar ketawa kayak gitu seneng gak ada beban jadi anak-anak kita itu tersenyum ketawa ini hal yang itu diharapkan oleh semua orang gak ada beban gak minder itu tentu harapan kita semua bapak dan ibu lagi mbak lanjut karena karakter itu yang akan melihatkan jiwa produktif tujuan karakter itu membantu menjadi industri yang kreatif dan percaya diri kreatif dan percaya diri jangan sampai murid kita itu rendah diri tapi percaya diri mengembangkan harga diri identitas diri emosinya terkontrol harapan optimistinya bagus dalam rangka mempunyai peran-peran sosial yang bisa diterapkan di masyarakat dan di rumahnya tentu ini perlu waktu ya lanjut mbak ya bagaimana membentuk karakter anak yang pertama adalah sentuhlah anak setiap dari disentuh dengan kasih sayang tentu ya kalau laki-laki ya sentuh ya laki-laki kalau yang perempuan yang itu juga ibu-ibu guru perempuannya sentuhlah oh sayang udah sarapan belum bagaimana diajak komunikasi dengan kasih sayang tentu memberikan penjelasan cara santun anak melakukan kesalahan anak melakukan salah jangan dihukum jangan dimarah-marahin dikasih tahu tahan diri untuk tidak marah sebab kalau marah retil nanti muncul wah kalau saya mencahin nanti dimarahin kalau sakit jaga sampai cahhin lagi aja dimarahin lagi mungkin akan muncul memberikan penghargaan cara anak melakukan yang positif terima kasih anakku terima kasih anak bahasa itu harus muncul jangan murid itu kok salah terus gak pernah dikatakan jempol wah bagus hebat gak pernah kamu itu tauat kamu gak jahin PR kamu itu begini kamu keret ini kapan baiknya jelek terus ini muncul di babak sekolahan itu kalau lama saya tentu ya dulu gitu sekarang-kadang gak punya murid ya gak ngajar lagi tak pernah jendul untuk mengihatkan untuk selalu berbuat kebaikan seperti hari ini kita ngajak bapak ibu untuk berbuat baik tetap yuk itu tugas kita dengan orang tua lanjut pak nah ini Thomas J. Stanley ini menggambarkan justru hasil penelitian orang yang name-nya tinggi paling tinggi rangking satu rangking dua itu suksesnya naulah nomor tiga puluh jadi kalau anak kita juara satu nilai sembilan belum tentu dia akan sukses duluan belum tentu dan ini banyak contoh contoh misalnya anak saya di SMA-nya di Muhi di Jakarta hanya juara dua yang juara satu sampai dua tahun nenteng-nenteng ijazah satu untuk bisa bekerja padahal juara satu nilainya 9,8 matematik tetapi ternyata tidak semarta-marta langsung sukses karena ada faktor lain IQ tinggi itu melanggung ruta nomor 21 kemudian sekolah di favorit itu hanya ruta nomor 23 jadi ada apa itu di selain berikutnya mbak menurut Stanley hal yang membuat mereka sukses itu pertama ditujuan oleh kejujuran being honest with all people jujur dimanapun akan berlaku pendidikan S1 S2 S3 enggak jujur enggak laku pendidikan S3 kali jujur dimanapun laku bahkan ada orang naik pangkat yang tadinya menonorat jadi karyawan tetap hanya karena jujur disiplin keras mudah bergaul dukungan pendamping siapa orang tuanya kita-kita bapak ibu bekerja keras passionnya cinta pada yang dikerjakan ada passion tersebut punya kepemimpinan punya keperibadian hidupnya teratur ada kemampuan menjual ide tanpa kita punya ide ngikut aja ya bagaimana akan sukses lanjut pak dan tentu ada karakter yang harus dibangun di dalam pendidikan kita nah ini adalah semuanya itu perlu mendamping soft skill yang didapat di dalam dunia ekstra kumpuler lanjut pak lalu apa yang dilakukan oleh GSM mungkin yang pernah ikut workshop mungkin pernah denger ada empat empat hal bapak dan ibu saya mengingatkan berada kan Stanley yang hasil penelitian itu apa yang dilakukan GSM yaitu pencetakan lingkungan belajar yang lebih positif lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya yang positif bersih rapi warna-warni itu bukan berarti kalau warna-warni itu pasti warna-warna TK enggak juga kalaupun SMP warna-warna agak kebiruan agak yang lain SD agak kemerahan yang penting itu lingkungannya yang cukup menarik sekolah sebagai ekologi sosial ya ini bukan sekedar tempat belajar mereka sebagai rumah kedua halaman kedua kampung sendiri itu sekolahan jadi sekolahan itu bukan penjara tapi sekolah itu adalah kampung yang menyejukkan disitulah tempat belajar disitulah ada orang tua yang banyak disitulah ada teman untuk sosial pembelajaran konteksual berbasis problem atau berbasis riset ini di GSM Bapak Ibu dan yang penting adalah yang keempat adalah pendidikan karakter oleh pembelajaran sosial emosional tentu ini tugas kita lanjut Pak perubahan tidak dapat dimulai dari atas perubahan tidak dimulai dari atasan semuanya berawal dan malah akhir dari guru kalau pengen hebat guru mulainya Pak Kepala cuma nyuruh kok yang melakukan guru guru merdeka itu guru bisa melakukan apapun dengan tanpa tekanan jangan menunggu abah-abah jangan menunggu perintah berubahlah ambil langkah pertama lanjut lakukan perubahan kecil tidak apa-apa kecil tapi berubah perubahan kecil di kelas Anda ajak kelas untuk berdikusi bukan hanya mendengar murid diberi kesempatan untuk bicara di depan bukan mendengar doang berikan kesempatan kepada murid untuk mengajar di kelas presentasi contoh setelah proyek bakti sosial yang membangun empati membangun kesadaran sosial temukan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri anak yang kurang percaya diri kita kita dampingi kita harapkan untuk menjadi percaya diri tawarkan kebatuan pada guru yang sedang mengalami kesulitan tentu tugas kita untuk mengajak guru yang lain tentu tidak sulit lanjutlah apapun hasil perubahan kecil itu ini kata Pak Sementri apapun perubahan kecil itu jika setiap guru melakukannya secara serentak bahaya bergerak bersama-sama insyaallah pendirian Tangerang akan hebat tidak masing-masing itulah perwajannya koraborasi lanjut Pak kita ini dilahirkan sebagai pemenang kita ini seorang pemenang juara satu juara dua juara tiga namun ada yang memegang terlalu erat yaitu apa ketakutan iya oh kita pemenang kok malah jadi takut takut kenapa next Pak berikutnya karena kita takut capek iya takut ditolak iya takut kerja keras iya takut mencoba takut rugi takut ribet takut gagal takut gak berkembang takut repot pokoknya semuanya takut lanjut Pak takut diecek takut gak bisa takut investasi takut prospek takut sharing takut belajar pokoknya takut-takut terus nanti kalau kita selalu takut yang kapan akan maju gitu itu next Pak next kelebihan berikutnya ya jadi nah kenapa alasan paling berkes kamu tak perlu takut gagal percayalah percayalah kita ini orang hebat kemudian kemudian naik lagi mana mungkin guru digantikan teknologi ilmu bisa dicari di google tapi guru memberi teladan robot gak bisa ngasih teladan yang ngasih bisa teladan yang bisa menggunakan emosi dengan baik dengan santun adalah bapak dan ibu guru jadi walaupun kemarin dalam informasi ada mesin pencari yang bulan depan ini akan tutup mesin itu gampang tutup tapi kalau manusia gak akan tutup selalu berlanjut lanjut Pak nah bagaimana caranya ya next berikutnya bagaimana caranya ya why don't we play what we know mengapa kita tidak mengikuti apa yang tahu yang kita tahu yang pertama adalah ibarat bapak dan ibu guru itu membawa colokan begitu colokan dicolokan ke plus ke min dalam sebuah buku itu maka akan menyala akan berkembang ini yang pertama tulis bapak itu menyalakan kehidupan menyalakan semangat menyalakan inisiatif siapa bapak dan ibu di sekolah yang kedua bapak ibu bisa berdiri di bawah kemudian anak-anak bisa jalan dengan sebuah tambang atau sebuah jembatan dimana anak-anak akan jalan dengan baik sehingga kelanjutannya nanti anak-anak bisa jalan sendiri di atas sebuah salat di atas laut berjalan sendiri mengopil makan apa yang sudah bisa secara saya itu sebagai pengantar awal bapak dan ibu tentu tugas kita tidak hanya hari ini tugas kita adalah ayo melanjutkan pendidikan sebaik-baiknya tugas kita adalah untuk mendamikian anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter anak-anak yang berakhlakul karimah tentu di GSM-nya adalah yang lebih ditekankan adalah bagaimana memahami sikap emisional bagaimana jadi terima kasih mohon maaf silahkan kekurangannya kesempatan dari ini karena memang hanya lewat hari gak usah lama-lama karena biasanya kalau saya ngomong di mindset itu bisa sampai dua jam bapak dan ibu ini ibu sudah kelamaan dan terima kasih atas perhatiannya saya hanya mengajak saja yuk kita lakukan yang terbaik buat negeri kita buat bangsa kita untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan lewat gerakan sekolah yang menyenangkan nanti ada guru penggerak ada sekolah penggerak terima kasih mohon maaf semuanya kalau ada kesalahan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh Terima kasih Pak De Terima kasih Pak Girmono yang telah menyampaikan tentang open mindset GSM mungkin ada beberapa hal yang pertama itu memang tidak semua siswa mempunyai kemampuan bakat dan minat yang sama kata Pak De sehingga harus disesuaikan kemudian guru harus jadi model kata Pak De supaya bisa ditidur oleh anak dan yang terakhir mungkin akreditasi IQ nilai bukan jadi patokan gitu ya yang penting kejujuran kerja keras dan seterusnya saya kira itu Pak De ya mungkin mudah-mudahan nanti untuk pertanyaan bisa nanti kita sampaikan setelah dua materi mungkin ya atau materi berikutnya ini Pak Ahmad Ruswani sudah bergabung belum ya oke sebelumnya saya inginkan selamat datang kepada Bu Cucu Sirahayu Kepala SMP 2 Curug bersebar rombongannya kemudian Bu Titin dari SMP 1 Pasar Kemis bersebar rombongannya bergabung dalam Zoom kita mungkin kita lanjutkan Bapak Ibu ya dengan materi berikutnya Bu Pur sudah siap? Insya Allah siap Pak Safri oke siap Bu Pur akan menyampaikan tentang pembelajaran blended learning setengah jam Bu ya Mangga Bu Pur waktu dipersilakan baik terima kasih mohon maaf untuk Mbak Cani atau Mbak Ana untuk men-share screen yang sudah saya berikan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Pak Safri ya selaku moderator yang saya hormati perwakilan dari GSA Sinar Maslen mungkin ada Mbak Gadis Mbak Cani Mbak Ana atau Bunda Ije demikian juga yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah KSM di Kabupaten Rangerang disini ada Bapak Pardi selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Balaraja Bapak Tuh Bagus Ahmad Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Solear Ibu Enok ya dari SMP 3-3 Raksa ada Ibu Cucu dari SMP 2 Curug dan Ibu Titin dari SMP Negeri 1 Pasar Kemis dan juga yang saya hormati rekan-rekan guru di seluruh Kabupaten Tangerang guru-guru GSM di seluruh Kabupaten Tangerang dan juga tak lupa rekan-rekan fasilitator terutama koordinator GSM ya Bapak Girmono dan juga Pak Safri Bu Heni Bu Frida dan lain-lain teman-teman semuanya baik terima kasih untuk materi saya blended learning disini sebagai prolog ini adalah materi yang saya bedah baru tadi pagi karena kebetulan semalam itu ada webinar blended learning yang masih sangat up to date langsung dari USA dengan Bu Angela Zou dan Mr. Don Lerison dengan moderator Bapak Indriya Bapak siapa ya lupa ya dari Indonesia ada moderatornya jadi saya pikir ini masih sangat up to date dan sangat mendukung materi blended learning yang sudah biasa disampaikan oleh GSM jadi ini berusaha untuk saya mix begitu baik slide 1 Mbak Cani slide 1 disini kita mulai bahwa traditional classroom environment ya jadi suasana ruang kelas tradisional mohon maaf Bapak Ibu karena ini materi baru jadi saya sebelum sempat menerjemahkan ke bahasa Indonesia untuk slide-nya ya tetapi disini langsung kita berusaha untuk terjemahkan bersama jadi kita mengenal ada suasana ruang kelas tradisional yang sudah biasa kita kenal sehari-hari di sekolah kita dengan ciri-ciri di ruang kelas tradisional itu adalah teachers prepare material to share in class guru menyiapkan materi untuk disampaikan di kelas seperti itu yang kita lakukan lalu yang kedua student are expected to learn from the prepared material in class murid diharapkan untuk belajar dari materi tersebut lalu student are expected to grab the material obtain the concept in class lalu setelah belajar dari materi tersebut siswa diharapkan dapat memahami lalu memperoleh konsep dari materi tersebut yang terakhir adalah student are expected to respond to teacher's question and provide feedback related to the new materials jadi setelah siswa belajar dari materi lalu diharapkan memahami materi mendapatkan konsep lalu diharapkan untuk bisa memberi respon dari beberapa pertanyaan guru terkait dengan materi tersebut tentunya lalu memberikan feedback atau umpan balik umpan balik di sini bisa dari siswa dan juga dari guru ini adalah sesuatu metode pembelajaran yang sudah biasa kita lakukan di ruang kelas kita makanya kita sebut dengan traditional classroom environment ini adalah sebelum masa COVID-19 tentunya kita biasa melakukan ini untuk slide kedua tolong Mbak Cani slide kedua slide kedua di sini nah traditional classroom environment tadi itu mempunyai limitation atau keterbatasan keterbatasan dari ruang kelas tradisional itu apa ada tiga di sini student may not be prepared to learn from new material jadi bisa jadi murid kita itu tidak siap atau tidak dipersiapkan oleh gurunya dengan materi baru tersebut jadi betul-betul murid kita itu datang ke sekolah itu dengan pikiran kosong mereka tidak tahu apa yang akan dipelajari ini bisa jadi tapi bisa jadi juga tidak lalu student may not understand the concept quickly enough to interact in the class karena di sini murid itu tidak belajar dulu atau tidak siap menerima materi baru jadi siswa kita tidak mungkin tidak memahami konsep yang diberikan guru itu dengan cukup cepat untuk bisa berinteraksi dengan teman-temannya karena di sini maksudnya tidak semua siswa jadi kemampuan siswa di dalam menerima konsep atau menerima materi tadi kan punya kecepatan yang berbeda-beda maksudnya begitu jadi ada siswa yang langsung bisa berinteraksi dengan gurunya menjawab pertanyaan guru-gurunya dengan cepat tapi ada juga siswa yang mungkin sekedar datang duduk diam mendengarkan dulu atau menyimak dulu nah di sini memang itu kekurangannya lalu restricted by time physical space and resource jadi di sini ada kendala waktu yang guru setiap guru itu mempunyai keterbatasan waktu apalagi kita SMP bahasa Inggris misalnya cuma 4 kali 40 menit setiap pertemuan 2 kali 40 menit bagaimana kita mau ngajarin listening speaking reading writing sedangkan waktunya sangat terbatas misalnya seperti itu lalu kendala ruang kelas ruang kelas mungkin di apalagi Kabupaten Tangerang itu terkenal dengan banyak siswanya makanya masih banyak sekolah yang double ship pagi sore nah itu masih banyak juga sekolah-sekolah yang mengurangi yang sudah dibuat oleh pemerintah itu 40 menit ada juga yang kenyataan di lapangan itu dikurang ya cuma 30 35 atau bagaimana gitu lalu ada kendala juga sumber daya sumber daya di sini bisa sumber daya manusianya juga sumber daya dari sarana prasarana seperti laboratorium perpustakaan kebun lapangan dan lain sebagainya yang digunakan untuk apa mengobservasi itu ini adalah gambaran dari kelas tradisional suasana kelas tradisional kita lalu next Mbak Cani kita bandingkan dengan digital classroom environment atau suasana ruang ruang kelas digital di sini suasana ruang kelas digital ini kita mulai dari bulan sekitar bulan Maret April Mei lalu berlangsung sampai sekarang dengan adanya COVID-19 siswa tidak boleh datang ke sekolah kita mulai belajar menggunakan digital classroom environment lalu ciri-ciri dari kelas digital itu seperti apa apakah kelas kita juga sudah seperti ini kita lihat di sini adalah cirinya teacher invest time to monitor student progress and support learning experience guru meluangkan waktu untuk memantau kemajuan siswa dan mendukung pembelajaran dan mendukung pengalaman pembelajaran biar siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran maksudnya seperti itu lalu student interact with the course to demonstrate their knowledge level siswa berinteraksi dengan bahan kuliah belum Mbak masih siswa berinteraksi dengan bahan kuliah atau materi untuk menunjukkan tingkat pengetahuannya tingkat pengetahuannya di sini lalu siswa ketiga student can go back or forth depending on their own pace di sini siswa dapat mundur atau maju sesuai kecepatannya masing-masing lalu seluruh materi bagi siswa bagi siswa ditinjau dan dipelajari kembali ini adalah ciri-ciri digital classroom coba Bapak Ibu evaluasi apakah selama masa pandemi COVID-19 ini yang kita lakukan di ruang kelas kita sudah mempunyai ciri-ciri digital classroom environment atau belum kita nanti akan ulas bersama ya di sini tentu saja digital oke dari ciri-ciri yang saya sebutkan di atas Bapak Ibu bisa nanti buka untuk soundnya dari ciri-ciri tersebut bisakah Bapak Ibu memberi contoh kelas online apa yang tepat untuk ciri-ciri dari digital classroom tersebut ada yang mungkin bisa menjawab dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi saya bertanya mungkin Bapak Ibu Google Meet ini ya masih ini ya slide-nya masih yang ini untuk Google Meet Zoom Meeting Google Classroom WA Group yang sudah Bapak Ibu biasa lakukan di kelas digital kita apakah ini sudah sesuai dengan digital classroom environment boleh dengan chat kalau tidak mau pakai sound ada yang mau jawab ruang kelas yang kita pakai pada waktu sudah sesuai Bu Deni ya oke gini apakah Bapak Ibu Google Meet Zoom Google Classroom WA Group itu sudah menunjukkan ini student sudah menginvestasikan waktunya guru bisa menginvestasikan waktunya untuk melihat kemajuan siswa apakah apakah siswa juga sudah bisa berinteraksi dengan seluruh materi tersebut lalu siswa dapat maju atau mundur maksudnya bisa melangkah lebih cepat kalau dia memang mampu atau balik lagi ke materi sebelumnya kalau dia tidak mampu dan apakah seluruh materi itu sudah bisa siswa dapatkan ya tersedia untuk dipelajari oleh siswa itu apa apakah dengan Google Meet Zoom Google Classroom WA Group itu sudah sudah mencakup semuanya itu tadi kata Bu Angelina Zou Google Meet Zoom Google Classroom WA Group belum merupakan Digital Classroom Environment jadi itu hanya merupakan salah satu tool jadi yang sesuai dengan Digital Classroom Environment itu sebenarnya adalah LMS Bapak Ibu tahu apa LMS Learning Management System mungkin bagi rekan-rekan yang dulu pernah ikut guru pembelajar terutama yang moda daring atau daring kombinasi yang mungkin juga kalau UT juga ada ya UT atau beberapa sekolah di Kabupaten Tangerang terutama yang swasta itu sudah mempunyai Learning Management System dari 5 sekolah yang ada di sini apakah sekolah Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan Learning Management System atau LMS mungkin belum ya kebanyakan dari sekolah negeri memang belum masih kebanyakan pakai Google Classroom tapi sudah lumayan bagus lah nggak apa-apa oke Bapak Ibu jadi yang paling memenuhi syarat untuk Digital Classroom itu adalah yang sudah menggunakan Learning Management System karena di sini salah satu ciri yang keempat itu terutama ya seluruh materi itu sudah tersedia di Learning Management System tersebut jadi dari pendahuluan ada panduan penggunaan materi ada langkah-langkahnya ada materinya itu sendiri lalu urutan dari aktivitasnya ada lalu ada penilaiannya kalau masih ingat yang ikut daring kombinasi atau daring murni ya zaman dulu itu ada dan siswa boleh kalau sudah balik lagi ke belakang dia mau balik lagi mencari materi di depan itu bisa nah ini adalah contoh Digital Classroom Environment Bapak Ibu itu yang di bawah adalah limitation-nya atau keterbatasan dari Digital Classroom Environment student may not have the same level of social interaction murid kalau cuma dari kelas digital itu murid tidak mempunyai apa ada kendala bagi murid ya siswa mungkin tidak mendapatkan tingkat yang sama dalam interaksi sosial atau terbatas ya karena keterbatasan karena dia memakai kelas digital maka dia terbatas hanya tatap muka aja dia buka-buka LMS aja ya ngerjain tugas di upload udah gitu lalu yang kedua teachers will not get immediate feedback from student guru mungkin tidak mendapatkan umpan balik yang cepat dari siswa beda dengan waktu ruang tatap muka itu guru bertanya siswa langsung menjawab kalau di Digital Classroom Environment ini guru tidak mendapatkan umpan balik yang cepat dari siswa guru guru minta tugas dari pagi mungkin siswanya juga baru upload nanti malam kan begitu ya lalu student may not pace the same speed siswa mungkin tidak mendapatkan kecepatan yang sama ada siswa yang sudah selesai bab satu ada siswa yang baru setengah dan lain sebagainya tentu saja ini tergantung dari kompetensi kemampuan siswa itu sendiri motivasi dan juga kesempatan oke lalu kenapa kok saya ngomongin Digital Classroom dan Traditional Classroom padahal kita katanya blended learning classroom Bapak Ibu next Mbak Cani next Mbak Cani untuk slide selanjutnya ya ya Bapak Ibu boleh di boleh ya nanti kalau yang mau sharing idea blended learning classroom di sini ya blended learning classroom di sini itu adalah removing menghilangkan menghilangkan atau mengurangi segala kelemahan dan improving improving relationship dan meningkatkan dari sebuah hubungan nah di sini Bapak Ibu mungkin ada yang bisa dijawab dulu blended learning mengurangi kelemahan kelemahan apa dan meningkatkan mengoptimalkan kelebihan yang apa ini ya jadi blended learning itu blend blended itu berarti memadukan memadukan ya memadukan memadukan apa memadukan dari dua ruang kelas tadi di atas dari ruang kelas tradisional dan ruang kelas digital dipadukan menjadi satu kesatuan menjadi satu senyawa yang tidak dipisah-pisah yang tidak terpisahkan lalu caranya bagaimana dengan menghilangkan kekurangan-kekurangan dari kelas tradisional dan kelas digital tadi kan masing-masing punya kelemahan itu tadi ya bukan berarti kelas digital semuanya sempurna gak ada kekurangan tidak juga punya kekurangan kan tadi nah itu yang dihilangkan lalu mengoptimalkan dari kelebihan masing-masing oke disini dikatakan oleh Bu Angela bahwa mengurangi kelemahan disitu mengurangi kelemahan dari sudut waktu disini waktu ya physical space dari ruang tempatnya lalu textbook hanya baca doang lalu juga set office hours belajarnya hanya pada waktu jam kerja lalu juga kemampuan dari keterbatasan guru keterbatasan guru karena gurunya sangat terbatas disini oke ini kira-kira kelemahan dari sudut apa kelemahan dari sudut ruang kelas tradisional ini yang dihilangkan ruang kelas tradisional kekurangannya dihilangkan lalu dikuatkan dengan apa dikuatkan dengan digital classroom relationship disini improving relationship-nya jadi kemudian lms itu akan terjaga terjaga kualitas dalam penyampaian pembelajaran lalu personalized learning experience ya meningkatkan ya interaksi kemudian dalam interaksi sosialnya lalu technical advancement enhancement itu kemajuan apa dalam bidang teknisnya jadi kemudian dalam mengakses ini dalam ini teknisnya kemudian lalu disini data driven and empower practice ya jadi apa penyediaan dari data dan juga apa dan menguatkan dari prakteknya jadi blended learning itu begitu kalau tadi dengan digital learning ya itu tadi kan apa kemampuan untuk mempraktekkan kan gak ada kurang ya karena semuanya serba digital nah ini dikembangin dengan kelas tradisional ada kesempatan untuk praktek dengan guru misalnya seperti itu jadi disini blended learning itu seperti itu akan lebih jelas pada slide selanjutnya Mbak Cani ya disini slide selanjutnya disini kesimpulannya Bapak Ibu yang bisa kita sebenarnya kalau kita bisa sambil tanya jawab karena gak yaudahlah gak apa-apa saya yang ngomong terus blended itu memadukan kelas tradisional dan kelas digital menjadi kesatuan atau senyawa ya lalu blended learning itu meminimalisir kekurangan dan mengoptimalkan kelebihan dari ciri-ciri keduanya tadi lalu yang ketiga blended learning itu bukan hanya menggunakan teknologi dalam ruang kelas ya jadi bukan hanya memakai teknologi itu dimasukkan dalam ruang kelas kita itu langsung dinamakan blended learning itu tidak tetapi bagaimana mengintegrasikan teknologi itu sebagai alat bantu pembelajaran yang bisa meningkatkan di sini berarti seluruh hal yang harus ada dalam suatu pembelajaran yaitu kurikulum instruksi itu berarti aktivitas konten itu berarti materi assessment itu berarti penilaian nah keempat empatnya dipadukan dengan bantuan teknologi dan juga kemampuan dari guru untuk meningkatkan kesuksesan dari siswa ini merupakan kesimpulan dari blended learning itu sendiri oke Bapak Ibu kita rehat sejenak tolong Mbak Jani di sini bisa diputar dulu untuk video 2 menit Bapak Ibu silahkan Mbak Jani untuk mohon diputar untuk videonya Mbak Jani Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Blended learning Terima kasih telah menonton 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 dengan teman-teman kita, demikian juga di kelas kita pun kita membuat siswa kita itu bisa saling berkoordinasi dengan satu yang lain. Jadi yang lebih mampu membantu yang lain, yang kurang pun juga tidak perlu untuk malu untuk bertanya. Kadang-kadang mereka jaim. Jadi ini kita berdayakan dari saat jadi murid, sehingga pada waktu mereka sudah kerja, mereka siap untuk bekerja sama. Oke, next Mbak Cani. Blended Learning itu adalah student teaching. Atau di sini siswa mengajar, atau sistemnya asistensi. Jadi bukan guru, guru itu moderator aja kayak Pak Safrianto. Jadi memberi... Bupur, 10 menit lagi Bupur ya. Oh iya, terima kasih. Ini slide-nya banyak, tetapi sedikit kok Pak. Terima kasih. Jadi student teaching, membuat siswa itu mengajar, asistensi gitu ya. Jadi tinggal nyuruh aja kayak Pak Srafi itu. Kalau muridnya kebanyakan ngomong, udah waktunya habis. Nah gitu aja ya. Atau siapa yang diam, disuruh bicara. Ini adalah student teaching-nya. Oke, next Mbak Cani. Di sini ada individual attention, atau individual attention, atau perhatian kepada masing-masing individu. Ya, jadi tidak... Anak itu tidak disamaratakan, tetapi individu punya kesempatan berbeda. Next. Next Mbak Cani. Pak Safri, tolong di mute dulu. Oke, blended learning itu full class instruction, itu juga bisa. Jadi bukan berarti kalau guru nggak boleh ngomong di depan ya. Ini juga boleh, full class instruction. Lalu next Mbak Cani, blended learning itu all in the same day. Jadi seluruh kegiatan yang ada tadi, itu dikemas dalam waktu satu hari, atau satu waktu. Kalau bisa demikian. Jadi ada teacher's instruction-nya, ada penggunaan teknologinya, ada siswa asistensinya, ada prakteknya, ada pembelajaran kontennya. Nah itulah yang namanya blended learning. Lalu di sini ada student in command. Jadi siswa yang menentukan. Apa yang akan dipelajari, itu kalau bisa guru ngobrol dengan muridnya. Kalian interes untuk belajar apa? Nah itu kita bisa ngobrol dengan murid kita untuk menentukan materi pembelajaran. Kontennya ya, konten boleh diterungkan. Lalu yang terakhir Mbak Cani, blended learning itu take school home each day. Belajar setiap waktu. Jadi belajar tidak cuma di kelas pada waktu jam kerja, tetapi setiap waktu. Guru bisa memberikan penugasan-penugasan di luar dari itu. Oke next, lalu di sini. Next Mbak Cani. Nah di sini ya, ini adalah kesimpulan dari Bu Angela Zou. Karena tinggal 10 menit, makanya kesimpulannya ini sudah pas banget. Kesimpulan beliau bahwa blended learning itu adalah pembelajaran dengan pendekatan individual. Itu kan learning should be. Seharusnya pembelajaran itu adalah individual linear approach. Atau pembelajaran dengan pendekatan individual. Lalu enhancement, not replacement. Meningkatkan, mengembangkan, memajukan, mengoptimalkan, bukan menggantikan. Maksudnya apa ini? Menggantikan apa? Menggantikan kelas tradisional. Terus berarti kelas tradisional itu tidak dipakai sama sekali. Tidak usah lalu digital semuanya. Tidak bisa. Tetapi cuma mengoptimalkan. Dioptimalkan. Jadi kelas tradisional itu tetap perlu, tetapi dioptimalkan dengan kelas digital. Maksudnya begitu. Lalu data driven, driven itu pengaturan data, bahan materi di dalam LMS itu. Jadi materinya sudah dimasukkan dulu, pengaturan datanya. Lalu di situ ketiga, maximize class time. Memaksimalkan waktu tatap muka. Jadi waktu tatap muka itu dimaksimalkan benar-benar untuk melakukan diskusi, refleksi, umpan balik, menginspirasi, memberikan contoh, pemodelan. Bukan seperti yang banyak dilakukan oleh saya juga dulu waktu jadi guru. Bukan cuma mengerjakan soal, menyuruh siswa kita mengerjakan soal. Itu kan wasting time, membuang-buang waktu. Lalu learning by doing. Belajar dengan melakukan. Maksudnya praktek. Kalau belajar ilmu bela diri, jurus itu kan kalau kita lihat film Naruto, itu bukan cuma dengan teori. Tetapi langsung praktek. Nah sama ilmu pengetahuan pun juga demikian. Perlu praktek, bukan cuma pengetahuan. Lalu umpan balik yang honest feedback. Atau umpan balik yang jujur. Jujur di sini maksudnya bermakna atau sebenarnya. Memberikan kelebihan dan kekurangannya ya. Bukan komentar secara umum saja. Oke next, baca nih. Di sini, ini dari Mr. Don Larry Shen-nya. Ini sama, cuma kesimpulan saja dari yang diberikan oleh Bu Angela. Bahwa blended learning itu seharusnya. Blended learning itu adalah tempat ya. Dimana siswa dan guru itu berbagi kotak peralatan. Ya, student teacher share toolbox ya. Jadi berbagi kotak peralatan. Kotak peralatannya itu maksudnya apa? Pembelajaran itu sendiri. Maksudnya ya LMS. Learning Management System. Di situ kan ada berbagi. LMS itu bisa diakses oleh guru dan muridnya. Lalu amazing word class material. Ada materi pembelajaran yang mendunia. Global yang sangat menakjubkan. Jadi materi pembelajaran tidak cuma yang ada di dalam buku paket atau LKS. Tetapi apa semua yang ada di dalam internet itu di seluruh dunia kita bisa akses. Lalu individual passing. Kemampuan individu. Individual Curriculum 4W ya. Kurikulum yang mendukung kompetensi individu. Makanya kemarin ada webinar di Kabupaten Tangerang. Satu anak, satu kurikulum ya. Jadi lalu ada True Differentiate Instruction. Instruksi atau cara belajar mengajar yang berbeda. Masing-masing anak punya kemampuan masing-masing. Ada yang dengan pendekatan apa? Kognitif, psikomotorik. Nah ini harus berbeda-beda di dalam pendekatannya. Lalu True Mastery Based Assessment. Penilaian berdasarkan penguasaan yang sebenarnya. Bukan berdasar level atau tingkat. Jadi ini sesuai sekali dengan AKM. Assessment Kompetensi Minimal. Jadi di sini nanti AKM itu kan nanti akan menentukan bukan menentukan siswa naik kelas dan tidak naik kelas. Kelas itu bisa sama. Tetapi membagi siswa itu nanti akan ada empat tingkatan ya kemarin. Itu ada siswa yang perlu diintervensi, ada siswa dengan capaian minimum, ada siswa dengan capaian baik, ada siswa yang dengan capaian mahir. Nah mereka dalam pembelajaran itu nanti akan dikelompokkan. Biar mendapatkan terapi yang berbeda begitu ya. Jadi bukan untuk menentukan kelas. Lalu Learning Partners all over the world. Teman belajar dari seluruh dunia ya. Kalau zaman dulu kita punya sahabat pena, sekarang kita punya sahabat maya. Kan demikian. Jadi kita bisa belajar dari mana saja. Next. Next Mbak Chani. Next Mbak Chani. Next aja ini karena Pak Safri sudah mengatakan langsung. Next. Saya kayaknya udah mau habis. Langsung di... Ya, disini aja dulu. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari Blended Learning di atas, itu apa? Kalau begitu tidak sesuai dengan K13 sama sekali tidak. Karena apa yang kita pelajari di atas itu semuanya juga ternyata mengandung KI1, 2, dan 3. Itu Bapak-Ibu bisa baca sendiri, saya tidak perlu. Lalu juga sudah ada integrasi dari C4-nya. Kalau kita mengajar dengan Blended Learning kan itu sudah mengakomodasi dengan kreativitas, critical thinking. Itu ada C4-nya. Lalu PPK-nya juga ada kan. Peduli, sopan santun, kerjasama. Itu kan PPK itu semuanya tadi. Jadi Blended Learning itu, K13 itu sebenarnya juga sudah sangat Blended Learning. Cuma pada waktu implementasi kita yang suka kurang ya. Lalu sekarang saya mau tanya ke Bapak-Ibu semuanya. Apa penilaian yang tepat untuk Blended Learning? Penilaian di sini, karena penilaian kan sangat penting juga ya. Penilaian yang tepat untuk Blended Learning apa Bapak-Ibu? Mungkin ada yang mau jawab? Penilaian KI1? Udah, Pak Ibu. Observasi, observasi. Observasi itu masuk penilaian apa, Pak? Enggak. Observasi? KI2. KI2, oke. KI2. Betul, bagus. Lalu ada lagi yang lain? Kita masuk ke penilaian diri. Oke, bagus. Terus, apalagi Bapak-Ibu, kita masukkan konsep K13 juga. Karena kita kurikulum nasional mengacu ke K13 kan? Oke, jadi Blended Learning versi K13. Penilaian apa lagi yang Bapak-Ibu kenal? Selain kalau penilaian diri, observasi, tadi kan baru penilaian KI1, KI2 ya. Lalu yang KI3, KI4-nya gimana? KI3, tes, penugasan. Oke, tes penugasan. Saya tanya, dari KI1, KI2, KI3, KI4, penilaian yang paling mendekati, paling tinggi tingkatannya untuk Blended Learning itu KI berapa? KI4. KI4, betul sekali. Penilaian apa? Keterampilan. Keterampilan. Oke, bagus. Next, Bu. Next slide. Oke, jadi untuk penilaian keterampilan, itu berarti ada apa saja? Praktek, produk, maupun proyek kan? Makanya kalau kita, ini nanti akan diteruskan oleh Bu Heni, ini cocok sekali nanti untuk mendukung materi Bu Heni, bahwa Blended Learning, GSM, K13 itu sama. Penilaiannya nanti akan berujung pada penilaian keterampilan, yang berupa nanti siswa harus bisa praktek, siswa harus bisa mengeluarkan produk, dan siswa juga membuat sebuah proyek. Oke, next. Next, next, Mbak. Next, Mbak. Nanti keburu di gong Pak Slaferi, nih. Bapak, Ibu, nih, mana yang termasuk Merdeka Belajar? Bu, Blended Learning ke ujung-ujungnya ke Merdeka Belajar. Blended Learning tadi mendukung Merdeka Belajar atau tidak? Mendukung Merdeka Belajar. Wah, kecepatan ini, Mbak Cani. Slide-nya. Wah, nggak apa-apa, udah. Berarti yang paling cocok ilustrasinya yang mana ini, Bapak-Ibu? Satu. Nah, nomor satu, ya. Ilustrasi dua yang mendapatkan poin satu. Ya, itu. Jadi, siswanya yang boleh mencari. Oke, sayang nggak usah baca karena nanti apa? Keburu di gong Pak Slaferi, ya Pak Slaferi. Udah mau habis, ya? Next, Bu. Udah habis, Mbak. Ya, silahkan, silahkan. Sebentar, Pak Slaferi. Apa yang Bapak-Ibu siapkan saat mengajar, Bapak-Ibu? Kalau Bapak-Ibu mengajar, RPP. Oke, terus apa lagi? Nah, di sini udah ada materi pelajaran, media, skenario, aktivitas pembelajaran, penilaian, tool atau teknologinya, ya kan? Ada di situ. Nah, sekarang saya mau tanya. Ini ya semua yang Bapak-Ibu siapkan. Mana kira-kira yang paling penting pada saat membuat kelas blended learning? Apakah materinya, medianya, skenario-nya, penilaianya, atau tool atau teknologinya? Mana kira-kira yang paling penting? Skenarionya. Skenarionya. Itu nomor satu, bagus. Nomor dua kira-kira apa? Media. Media. Oke, kita lihat nanti ya. Nomor tiga kira-kira apa? Materi. Materi. Oke. Apa lagi? Penilaian teknologi. Penilaian. Oke, slide selanjutnya, Mbak Chani. Slide selanjutnya, Mbak Chani. Nah, kalau menurut saya, itu seperti ini. Klik, Mbak Chani. Anda boleh diklik. Yang paling penting dalam sebuah blended learning, klik, Mbak Chani, nanti akan keluar angka. Diklik saja. Nah, itu akan keluar angkanya ya. Jadi, yang paling penting dalam sebuah blended learning, dalam pembelajaran abad 21, itu adalah aktivitas siswanya. Skenario pembelajarannya. Yang kedua, itu lembar kerja atau penilaiannya. Karena lembar kerja atau penilaian itu untuk mengukur capaian. Makanya di sekarang, pemerintah kan setelah aktivitas siswa, bukan ke materi-materi dulu, tetapi apa? AKM-nya, Assessment Kompetensi Minimal untuk Pre-Test, Post-Test-nya. Kan ke sana. Lalu yang ketiga, itu baru materi pembelajaran atau media pembelajarannya. Yang keempat, itu sebenarnya baru teknologi. Jadi, kalau Bapak Ibu selama ini waktu disuruh digital classroom atau blended learning, itu semuanya nggak bisa teknologinya. Ini adalah teknologi itu nomor empat, bukan nomor satu. Itu yang perlu diketahui. Oke, kayaknya terakhir, Mbak Cani. Next. Ini blended learning. Ini dari Ki Hajar Dewan Toro. Mata pelajaran adalah alat untuk mengembangkan manusia menjadi manusia seutuhnya. Jadi, cuma alat untuk mengembangkan manusia. Yang terpenting adalah manusianya sendiri. Baik, Bapak Ibu, kayaknya untuk blended learning saya, saya cukupkan sampai di sini. Kalau nanti di-share materi oleh Mbak Cani, itu di bawah itu ada materi blended learning dari GSM. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Untuk saya, sampai itu saja dulu. Kalau nanti mungkin ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kayaknya nggak boleh. Karena materi ketiga, nanti terserah Pak Safri ya. Kalau mau ada pertanyaan, langsung atau nanti. Baik, Bapak Ibu. Karena waktu saya sudah habis, terima kasih atas atensi yang diberikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pur Indrat di MPD. Yang telah menyampaikan tentang masalah blended learning. Tadi kebetulan pas Ibu Pur nyampaikan, saya dua kali kelempar tadi. Karena memang sinyal kurang bagus. Beberapa hal mungkin saya catat. Pertama, untuk pembelajaran tradisional. Tentu banyak kelemahannya. Dimana Anda tidak siap dengan materi baru. Sehingga siswa tidak bisa memahami dengan cepat dan seterusnya. Sehingga dibutuhkan adanya percampuran antara tradisional dengan digital classroom. Nah, ini mungkin inti dari apa yang disampaikan oleh Ibu Pur tadi. Seharusnya kita mungkin icebreaking. Cuma saya nggak tahu di posisi Pak Iwan lagi di mana. Apakah Pak Iwan sudah ada di tengah-tengah kita atau belum? Pak Iwan, halo. Kalau Pak Iwan belum, mungkin lagi sibuk nih. Karena tadi memang ada agenda lain katanya. Mungkin langsung kita ke yang ketiga dulu. Mungkin kalau ada yang bertanya. Atau kita dua materi dulu. Mangga, kalau memang sebagai pengganti dari icebreaking, mungkin ada yang ingin bertanya terhadap dua materi. Enaknya gimana nih, Bapak Ibu? Dua materi dulu atau lanjut ke materi ketiga? Biar sekaligus nanti bertanya. Assalamualaikum Pak Safri. Bertanya, Pak. Mau nanya Pak Safri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau begitu berarti langsung aja dibuka dulu ya. Dibuka langsung pertanyaan. Nanti perlu di materi ketiga. Bu Heni nanti siap-siap untuk menyampaikan materi yang ketiga. Mangga, Bu Dewi ya? Iya. Apa-apa Pak Safri? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertanyaannya banyak di sini. Tapi ada dua saja. Tadi kan dijelasin tentang belajar di rumah itu ya. Sama yang, apa namanya, blended. Kalau misalkan blended itu kan, apa namanya, sangat ini ya. Cara-cara sangat memukul gitu. Enak. Tapi pertanyaan saya gini, Pak. Kalau misalkan blended ini diterapkan di sekolah yang swasta atau sekolah yang bonapet, misalkan anak-anaknya yang apa namanya, HP-nya sudah ini kan, itu bisa diinikan. Tapi kalau misalkan diterapkan di sekolah, misalkan yang kurang, istilah maaf ya, orang tuanya kurang mampu gitu, HP-nya tidak memungkinkan dengan cara seperti ini, bagaimana cara, apa namanya, penyelesaiannya. Sekarang banyak kan, jangan kan misalkan yang blended training itu, yang tugas aja, kadang anak itu menyelesaikan tugasnya, kadang enggak. Kadang misalkan, apa namanya, yang jadi penyebabnya HP-nya atau kuotanya atau apanya gitu. Jadi pertanyaan saya, apa namanya, apa namanya, mendingan belajar yang seperti dulu, daripada blended training itu, banyak penyebabnya, banyak perintangannya, bagi anak, jadi tidak semua anak itu mampu gitu, untuk melakukan semua apa, yang ditugaskan oleh gurunya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara memecahkan masalah seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sri Dewi Durmaisi dari SMP 3, Tiga Raksaannya. Mungkin pertanyaan ini, ya karena kebetulan seharusnya kan setelah season ketiga baru kita ada pertanyaan, cuma karena beserta mungkin ada yang bertanya, emang enggak ya. Ini pertanyaan mungkin langsung ke Bu Pur ya, Bu Pur ya, Bu Pur Indratmi. Boleh. Ditanggapi Bu Pur. Langsung ditanggapi aja, enggak di-cancel untuk ketiga, yaudah saya ngikut moderatornya saja. Ditanggapi aja, takut menunggu pertanyaannya. Baik, Bapak-Ibu begini. Blended learning ini adalah sebuah metode pembelajaran yang digunakan untuk menjawab tantangan zaman di abad 21. Mau, tak mau, seperti yang tadi dipakir katakan, open mindset, guru mau berubah atau tidak. Kita itu sekarang sudah memasuki era globalisasi. Kita terpantang untuk berubah atau tidak. Jadi, apakah kita akan tetap pada zona nyaman kita dengan alasan muridnya masih seperti ini, gurunya belum mampu, teknologinya terbatas, dan lain sebagainya. Ataukah dengan segala keterbatasan yang ada tadi, kita berusaha untuk melangkah. Jadi, coba kita mulai berpikir bergeda. Kekurangan-kekurangan itu boleh, enggak apa-apa, tetapi bagaimana kita minimalisir untuk maju ke depan. Jangan menghambat kita untuk langkah ke depan. Karena blended learning ini memang diakui, sudah dipatenkan oleh pemerintah Indonesia untuk juga nanti akan diterapkan di Indonesia. Yang mungkin sekarang ini, Bapak-Ibu, sudah dimulai pada masa pandemi ini. Sebenarnya belum diterapkan di Indonesia. Karena yang Bapak-Ibu terapkan ini kan, kalau kita mau jujur ya, sebelum pandemi itu adalah kelas tradisional. Pada masa pandemi ini, kita justru masuk digital classroom. Walaupun digital classroom yang belum benar. Ini bukan blended learning yang kita sudah terapkan di kelas kita, itu banyak sekolah yang belum blended learning. Tetapi justru blended learning ini yang akan menjadi tantangan buat kita untuk menyelesaikan sistem pendidikan di kita yang kata Pak Germono tadi itu jauh tertinggal dari negara-negara yang lain. Amerika sudah mengadopsi blended learning ini sejak 20 tahun yang lalu. Dan Indonesia hari ini kita baru mau start. Memang dengan segala keterbatasan, tapi tentu saja Bapak-Ibu anggap ya, bahwa yang saya sampaikan tadi, memang baru merupakan introduction. Jadi jangan gagap dulu, tidak perlu cemas. Insya Allah kalau ini nanti akan dipakai oleh pemerintah, akan dipakai oleh GSM, pasti akan ada panduan dari pemerintah, bantuan lah. Gak mungkin, guru enak aja, pemerintah langsung ngomong, pokoknya semua sekolah pakai blended learning, guru harus blended learning, harus begini-begini. Terus pemerintah lepas tangan, itu tidak mungkin. Jadi Bapak-Ibu alasan-alasan tentang siswa yang seperti ini dan lain sebagainya, tolong itu untuk jadi referensi, bukan jadi penghambat kita. Kita harus senantiasa berpikir optimis, kata Mario Teguh, kalau pandangan kita terhalang oleh tiang, ya jangan tiangnya yang minta dipindahin. Tapi kita bergerak ke kanan atau ke kiri, supaya pandangan kita tidak terhalang. Jadi di sini saya cuma mungkin menjawab. Seperti itu, Ibu, bahwa segala keterbatasan yang ada, kita ketahui bersama, itu jangan digunakan sebagai penghambat, tetapi justru sebagai pijakan kita untuk mau berusaha maju ke depan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Ibu, jawabannya. Ibu, boleh tanya, Ibu. Cukup jelas. Pak Sabri, mungkin dikumpulkan dulu aja, kasihan Bu Heni, nanti materinya nggak cukup. Kita pasasi satu pertanyaan lagi ya. Bisa. Gini-gini, mungkin setelah materi di Ibu Heni, karena kita ketahui-ketahuan waktu, mungkin Bu Purwaning sih nanti bisa ditahan dulu. Sekaligus dengan materi yang ketiga, nanti baru mungkin kita berikan kesempatan untuk bertanya. Itu Bu Purwanya. Oke, kita lanjutkan ke materi ketiga dulu, karena memang jadwalnya seperti itu. Dipersilakan kepada Ibu Heni Kristiani untuk menyampaikan materi tentang konsep HBL. Bu Heni, sudah siap, Bu Heni? Oke, siap, Pak. Oke, mangga-mangga. Dipersilakan, Bu Heni. Bagus, penuhnya diberikan kepada Bu Heni ya. Silahkan, Bu Heni. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SMP, Kabupaten Tangerang, ada SMP Negeri Solaear, ada Pasar Kemis ya, lalu Balia Raja, Curug, kalau nggak salah, maaf, nggak terlalu hafal Tangerang ini ya. Dan para pengawas, ada Pak Safri, ada Pak Degi Mono, ada Bupur, dan Pak Iwan, dan Bapak Ibu Guru dari SMP di Tangerang. Mohon izin saya menyampaikan materi. Saya sifatnya sharing, di sini tidak mengurui praktek yang sudah dilaksanakan di sekolah kami, di SMP Negeri 20 Tangerang Selatan. Ya, next, Mbak Jani. Saya kebagian tema tentang home-based learning. Tadi sudah dijelaskan tentang mindset-nya bagaimana perubahan pola pikir kita dikuatkan dengan anti-adak, dengan blended learning tadi oleh Bupur. Nah, lalu bagaimana dalam kita membuat skenario atau desain pembelajaran di dalam sekolah kita, di dalam kelas kita, di dalam perpelajaran kita, itu ada istilah namanya home-based learning. Dengan kondisi pandemi saat ini, dengan konsep blended learning tadi, sangat mendukung untuk pentingnya mengapa home-based learning ini perlu dilakukan. Mengapa sih home-based learning ini penting? Yang pertama tadi, bisa kontekstual. Jadi, mencari materi-materi yang kontekstual yang sehari-hari di anak. Saat PCC ini, sekolah kan diberi kebebasan. Ada yang mengikut kurikulum full, sesuai dengan yang di kurikulum K13, ada yang boleh KD esensial saja, atau boleh kurikulum yang sekolah. Ini kita diberikan kebebasan. Itu tergantung kembali ke sekolah Bapak-Ibu, kesiapannya seperti apa. Itu dibebaskan. Jadi, kita bisa melihat kontekstualnya di kita itu yang mana. Lalu, home-based learning ini penting karena kolaboratif. Bapak-Ibu pernah ada berita, kalau nggak salah belum lama ini, di mana itu saya baca di grup itu, ada siswa yang, mohon maaf, itu bunuh diri karena stres, pebeban tugas yang begitu banyak. Dengan kondisi pandemi, dia nggak bisa jalan-jalan, yang biasanya ada refreshing balance antara belajar dengan jalan-jalan, dengan sekarang dia benar-benar hanya di rumah. Itu kan tingkat kesetresan, kebosanan juga tinggi. Orang tua juga sama seperti itu. Orang tua juga yang mungkin biasanya bekerja, karena ada pandemik, mungkin ada yang di PHK atau semacam, itu menjadi suasana, menjadi kompleks di rumah. Akhirnya tugas numpuk si anak, curhat mungkin ke orang tua. Orang tua lagi beban ekonominya tinggi juga. Nah, akhirnya di situ tadi, terjadi benturan-benturan itu yang membuat suasana jadi tidak nyaman, dan anak mungkin juga mental, psikisnya juga tidak siap. Nah, dengan adanya home-based learning ini, kita kolaboratif. Jadi tidak memindahkan tugas belajar di sekolah, semena-mena hanya ngasih tugas-tugas-tugas, tetapi tidak ada sesuatu yang dikerjakan tadi. Nah, tapi kata bubur tadi, keterampilan itu kan adalah yang utama. Kata Pak Di tadi, Pak Di Girmono tadi, skill yang dibutuhkan pada anak itu yang akan kita bekalkan kepada anak telah. Saat mereka bekerja kan, mereka tidak ditanyakan, apa sih arti dari, misalnya, apa sih, nama-nama enzim di lambung misalnya. Bagaimana sih saluran pencernaan itu dari makan sampai keluar? Itu kan tidak ditanya waktu tes bekerja gitu. Tetapi, bagaimana anak itu memiliki pola pikir yang kreatif, kritis, memecahkan masalah tadi. Nah, itu mengapa di sini nanti kita ada kolaboratif tadi. Satu tugas, satu proyek atau proyek itu bagaimana kita bisa dikemas oleh beberapa mapel. Bapak Ibu di sini bisa memulainya dari mungkin dua mapel dulu, tiga mapel dulu, empat, atau sampai mungkin nanti bisa sampai sepuluh mapel, itu luar biasa. Jadi, anak tidak terbebani. Satu tugas, tetapi dikroyok oleh beberapa mapel. Dan ini pasti akan anak juga menjadi lebih nyaman, lebih enjoy, guru juga tidak panik, harus mencari materi target, seperti itu ya. Karena ada kolaboratif mapel. Dan ini akan menjadi efektif dan efisien. Nah, home-based learning ini lebih ke arah pada menekankan problem solvingnya, memecahkan masalah. Kalau anak itu di sekolahnya terbiasa memecahkan masalah. Pada kehidupan nyatanya si anak itu nanti, dia dihidupkan sehari-hari, kalau ada menghadapi sesuatu, dia terbiasa, oh ada begini, ada masalah begini. Dia langsung berpikir bagaimana cara memecahkan masalah. Karena sudah dilatih di sekolahnya. Tetapi kalau di sekolahnya hanya sekedar menjelaskan materi, anak mencatat ulangan, hanya sekedar yang ulangan, pengetahuan, tagihan, hafalan-hafalan, yang hanya seperti itu, ya anak tidak ada berlatih untuk memecahkan masalah. Maka begitu ada masalah tadi, begitu PJJ banyak tugas tadi, anak jadinya stres tadi. Nah itu kita harus melatih anak bagaimana kemampuan memecahkan masalah. Di dalam memecahkan masalah, tentu anak juga dilatih bagaimana berpikir kreatif, dan kritis. Ada masalah begini, dia akan kreatif. Bagaimana caranya? Misalnya, ekonomi keluarga terpuruk karena pandemi ini. Lalu bagaimana cara menghemat pengeluaran supaya tidak terlalu membebani keluarga? Bagaimana? Si anak berpikir, oh saya mau nanam nih. Nanam supaya ibu nggak usah belanja sayur. Oh kita harus hemat listrik. Bagaimana cara menghemat listrik? Oh kalau jam sekian, kalau mau tidur dimatikan lampunya, yang nggak manang, yang nggak dipakai, dimatikan. Itu anak sudah mulai berpikir kreatif dan kritis. Seperti itu. Dan di sini tadi, menggali potensi siswa. Tadi kan pembelajaran adalah secara individual, yang kata Bu Pergilang tadi. Benar-benar menggali potensi siswa, pribadi siswa, individu tadi. Kita sebagai guru, sebagai fasilitator untuk mengembangkan potensi yang dimiliki bakat minat anak, dan untuk menumbuhkan karakter. Itu pasti juga. Dan di sini juga perlu dilatih adanya komunikatif. Kadang ya, lulusan S1 seperti itu ya, IPK-nya mungkin 4. Komplot. Tetapi begitu dia mau bekerja, lamar pekerjaan sebagaimana, dia karena nggak terbiasa komunikatif, karena dia mungkin hanya baca buku orangnya gitu ya. Begitu dia melamar pekerjaan, interaksi dengan orang lain, dia nggak bisa komunikatif. Sekarang saja kita lihat misalnya, ayo siapa yang mau jadi narasumber yuk di materi Zoom ini. Tidak semua guru berani menerima tantangan itu. Karena mungkin komunikatifnya juga mungkin perlu dilatih juga. Nah, makanya kita sekarang ini membekali anak, supaya anak juga memiliki komunikatif tadi. Itu sangat penting. Seperti Gojek tadi, Pak Menteri kan punya aplikasi Gojek itu tadi. Itu karena komunikatifnya, sebelum Pak Menteri jadi Pak Menteri itu ya, Pak Nadiem itu mobil-Menteri, dia tidak punya mobil sebanyak yang ada di ini. Tetapi dia bisa mengkomunikasikan orang-orang yang punya mobil dengan ikut Gokar. Nggak punya rumah makan begitu banyak Pak Menteri itu. Tetapi dia karena komunikasi dan kolaborasinya, dengan punya skill komunikatif dan kolaborasinya, merangkul rumah makan untuk masuk di GoFood. Nggak punya motor, Gojek, aplikasi Gojek. Kita rangkul. Karena kolaborasi dan komunikatif tadi, dan berpikir kritis tadi. Kalau saya nggak punya mobil banyak, tapi saya harus bisa mengendalikan orang yang punya mobil banyak. Kan itu terbikir kritis dan kreatif. Akhirnya seperti itu. Nah, mengapa home-based learning ini yang penting? Next. Mbak Jani. Nah, apa sih tujuannya home-based learning ini tadi? Ini tadi, seperti yang diperkilang, membenar-benar menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dan memanusiakan anak didik kita. Bukan sebagai objek pembelajaran. Mereka menjadi subjek pembelajar itu sendiri. Selama ini kan biasanya murid sebagai objeknya. Nah, kita harus menjadikan subjek dari si pembelajar itu sendiri. Tadi dengan mengapa begitu pentingnya home-based tadi, itu untuk membuat suatu pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi anak. Next. Bagaimana sih membuat alur home-based learning? Bagaimana cara membuat alur home-based learning kalau ini? Kalau di sekolah saya, jadi sebelumnya Mbak Jani mungkin yang slide yang itu tadi ya, yang di UED ya tadi ya. Bisa diperbesar ya Mbak Jani. Kelihatan nggak ya Bapak-Ibu di rumah? Itu adalah contoh home-based learning yang ada di SMP 20, yang sudah dilaksanakan di SMP 20. Itu contohnya tentang miniatur rumah hemat energi. Ini model blended learningnya menggunakan model enriched virtual model. Itu seperti homeschooling tapi online seperti itu ya, karena ini kondisinya PJJ ya, karena PJJ tadi. Nah, tujuannya tentang mengapa anak itu membuat miniatur rumah hemat energi ini, tujuannya itu menerapkan dan menganalisis konsep rangkaian listrik, energi, dan daya listrik. Lalu membuat sketch atau gambar miniatur rumah hemat energi. Lalu menghitung biaya listrik. Lalu bagaimana upaya penghematan. Bagaimana anak ini memiliki sikap hidup hemat. Nah, tema ini tadi yang sudah dilaksanakan di SMP 20, ini di kelas 9, tentang miniatur rumah hemat energi ini, itu menggunakan pendekatan STAM. Science, Technology, Engineering, dan Arts, Mathematica. Science, Technology, Engineering, and Arts, Mathematica. Jadi, menggunakan pendekatan STAM tadi. Nah, di awal pembelajaran kita merancang skenario-nya. Bagaimana blended learning-nya saat PCC saat ini. Nah, di awal pembelajaran kita mengenalkan dengan adanya SEL. Social Emotional Learning. Ini pendekatan untuk menggali empati anak. Jadi, di awal pembelajaran skenario-nya itu menggunakan online sinkronis. Strategi pendekatan ini adalah online sinkronis menggunakan Google Classroom. Boleh Bapak-Ibu menggunakan Zoom atau menggunakan apa. Atau kalau tidak pandemi ya tatap muka di kelas begitu ya. Karena online sinkronis artinya dia belajar pada waktu yang bersamaan. Itu online sinkronis pada waktu yang bersamaan. Pada jam yang bersamaan. Di sini, di SMB 20 menggunakan platformnya Google Classroom. Jadi, awalnya guru meminta strategik ini untuk memulai kegiatan dengan pagi berbagi. Nah, pagi berbagi ini di GSM merupakan ciri khas di GSM juga. Jadi, sebelum pembelajaran itu, anak diminta untuk menceritakan pagi berbaginya. Selama dia sebelum belajar PCC ini, sebelum dari ini, apa yang telah dia lakukan dari bangun pagi sampai sebelum PCC. Ada yang menceritakan, saya bangun pagi langsung mandi, sholat subuh, begini langsung mantu orang tua, misalnya seperti itu. Nah, ada lagi ceritanya yang apa? Nah, itu sebenarnya melatih anak untuk, satu, berkomunikasi, komunikatif. Yang kedua, menumbuhkan karakter anak, memberikan wadah pada anak karakter anak. Dengan tadi ada temannya yang langsung bangun sholat subuh. Bagi temannya yang mendengarkan dia belum sholat subuh, itu kan jadi, oh saya kok tadi belum sholat subuh, ah besok saya mau sholat subuh, ah seperti itu. Itu kan jadi menumbuhkan karakter, karakter anak dengan, apa namanya, yang KI1-nya tadi. Mungkin tadi di pagi berbaginya anak tadi ada yang, setelah saya sholat, saya membantu orang tua nyapu atau ngepel atau masak. Itu kan karakter KI2-nya tadi. Tadi temannya mendengarkan, itu kok bisa membantu orang tua ya? Dia jadi tergugah, seperti itu. Itu pagi berbagi. Nah, pagi berbagi ini juga bisa sebagai absennya. Jadi, setiap anak itu menceritakan tadi. Jadi, sebagai absen anak di dalam kelas jaring kita. Nah, setelah itu, guru menayangkan videonya. Guru menayangkan video tentang rumah aliran listrik yang sering padam, karena beban yang berlebi. Kalau bahasa Jawanya sering jiklek-jiklek begitu ya. Kenapa kok rumah si A ini kok jiklek-jiklek lampunya? Padahal PLN nyala gitu ya. Dikasih video seperti itu tadi. Nah, lalu guru dengan pendekatan sel, social emotional learning. Nanti akan dibahas di slide berikutnya ya, tentang sel tadi. Setelah itu, tentang sainnya. Tentang sainnya, belajar sainnya itu tadi, ini berarti pelajaran IPAK-nya. Bahwa konsep lampu itu menyala kalau ada alus listrik. Dengan kuat arus yang sama, tegangan seri akan terbagi ke dalam sejumlah lampu. Kalau paralel tidak terbagi. Ini kan konsep bagaimana untuk hemat energi tadi. Teknologinya. Teknologinya ini bisa dengan prakarya, bisa dengan pelajaran IPAK. Konsep rumah hemat energi, jaringan instalasinya. Lalu, engineering-nya. Engineering-nya, apa namanya, merancang sketsa. Ini prakarya. Ada rekayasa ya, di prakarya tadi. Merancang sketsa, miniatur rumah hemat energi. Merancang instalansinya. Lalu, berikutnya, arts-nya. Next, Mbak Cani. Ya, naik ke atas. Nah, arts-nya itu seninya ya. Seninya itu bagaimana siswa ini mendesain rumah yang memiliki nilai estetika yang indah dan fungsional. Ini seni budayanya. Lalu, matematikanya. Di situ kan anak belajar menggunakan skala. Rumah, apa namanya, rumah ini berapa skalanya, ruang tidur, ruang tamu, dapur, dan sebagainya. Menggunakan skala. Lalu, dia menghitung panjang lebar, tinggi bangunan, menghitung luas, lalu menghitung biaya listrik bulanan, bagaimana menghitung berapa meter kabel yang dibutuhkan. Lalu, terakhir, nanti ada refleksi tadi. Refleksi bagaimana perasaan siswa setelah membuat proyek tadi. Lalu, itu desain pembelajaran yang ada di contoh di SMP 20. Kembali ke kanvanya, Mbak Cani. Nah, kenapa SMP 20 bisa menggunakan home base learning tadi, awal muasalnya bagaimana menentukan tadi. Jadi, ada rapat bewan guru dikumpulkan. Yang jenjang kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 berkumpul masing-masing. Lalu, mereka berembuk musyawara kira-kira mau mengangkat topik proyek apa. Jangan melihat KD dulu, apa yang mau diangkat. Topik atau ide apa untuk proyek yang mau diangkat. Seperti tadi. Oh, misalnya kelas 9. Wah, kita angkat ya bagaimana cara membuat miniatur rumah hemat energi. Kita angkat topik itu tadi. Nah, setelah kita angkat topik itu tadi, habis itu kita bahas. Kalau miniatur rumah hemat energi ini, materi IPA apa yang bisa masuk? Ternyata ada KD-nya tentang listrik. Oke, apa lagi? Ditawarkan lagi kan di dalam kelas 9 tadi. Guru apa lagi yang bisa masuk? Oh, saya bisa masuk nih. Guru prakarya ada di rekayasa, masuk. Oh, saya bisa masuk tadi. Guru seni budaya nanti kan bikin turmakan supaya indah, maka perlu ada sentuhan seninya. Matematika perlu masuk. Akhirnya, masing-masing guru akan menyebutkan kompetensi tiap mapal yang bisa dimasukkan ke dalam proyek tersebut. Nah, itu seperti itu. Jadi, diskusi dulu. Diskusi menentukan topik apa perjenjang. Setelah itu, setelah menentukan tahu topiknya ini, proyeknya ini, lalu masing-masing guru berpikir dengan KD-nya masing-masing kompetensi apa yang ingin dititipkan di dalam proyek tersebut. Nah, seperti itu. Next, Mbak Cani. Setelah mereka menentukan proyeknya tadi, IPA listrik, prakarya ini. Nah, nanti dibentuklah koordinator kelas, kelas 9, kelas 8, gitu, dibikin jadwal. Dibikin jadwal. Kelas, apa, IPA butuh berapa hari ini? Ditatatkan ke gurunya. Jadi, gurunya dikasihkan kesempatan. Untuk menjelaskan tentang listrik, si guru IPA ini butuh berapa hari? Oh, saya cukup 2 hari, misalnya. Oke, 2 hari. Prakarya butuh berapa hari? Karena nanti akan mendesain, merancang, ini butuh waktu lama. 3 hari atau 5 hari? Oh, silakan, nggak apa-apa. Matematika butuh berapa hari? Butuh 4 hari dikasihkan. Jadi, sesuai dengan si guru itu butuh berapa hari untuk mengupas tentang materi yang tadi kita sepakati tentang proyek miniatur rumah M&S tadi. Setelah setiap mapel tadi memberikan harinya masing-masing, nanti kita bikin jadwalnya, daily activity-nya. Mana dulu yang harus masuk? Jangan sampai yang masuk duluan, misalnya pelajaran seni budaya dulu. Anak akan bingung, ini apa sih kok seni budaya? Oh, jangan seni budaya dulu. IPA dulu yang harus masuk, misalnya. IPA dulu yang harus masuk. Kita lihat logisnya, mapel apa yang harus masuk terlebih dahulu. Misalnya IPA dulu, lalu prakarya, lalu matematika, baru seni budaya. Seperti itu misalnya. Alurnya seperti itu. Nanti tinggal dibuatkan jadwalnya. Nah, tadi yang saya buat adalah contoh template desain yang dalam bentuk tabel. Kalau yang lebih simple lagi, sebenarnya menggunakan template yang seperti di tampilan Bapak Ibu tadi. Seperti ini. Jadi, di atas itu tujuannya. Seperti yang kata tadi, Bu Kur bilang, bahwa tujuan-tujuan belajar tadi itu adalah dari anak. Bukan kita yang menentukan tujuannya. Kita misalnya, bisa juga ditawarkan kepada anak-anak. Nak, kita mau bikin projek. Projeknya apa nih, nak? Kalau pertama mungkin projek dari kita dulu, karena mungkin anak belum terbiasa. Projek pertama dari guru yang menentukan, misalnya hasil musyawarah antar guru. Projek selanjutnya, seperti di SMP 20, sekarang sudah akan menawarkan projek yang dari anak-anak. Pengen projeknya apa? Saya pengen projeknya membuat layangan, misalnya projeknya. Oke, buat layangan. Nanti gurunya berdiskusi. Wah, matematika ini, perbisaan ini matematika, jajaran genjang, misalnya seperti itu. Ipah begini, materi apa? Akhirnya, seperti itu. Akhirnya nanti guru MAPAL bisa mengaitkan ke KD-nya masing-masing. Tujuan pembelajaran adalah dari anak. Anak apa sih? Tujuannya buat layanan itu, tujuannya buat apa sih belajar layang-layang? Anak digali. Nah, kalau misalnya belum menyentuh ke materi yang kita inginkan, kita memancing anak. Bapak membuat layang-layang itu nggak hanya sekedar main-main layang-layang. Cuk, aja. Misalnya tadi PKN, bentuk kerjasama gitu kan. Nah, dalam membuat layang-layang kan perlu adanya kerjasama antar, kalau sekarang mungkin PJC di rumah sendiri, dengan orang rumah misalnya kan, kalau menerbangkan layang-layang kan harus ada yang memegang layang-layangnya. Itu kan seperti itu. Itu digali dari anak. Jadi, tujuan itu digali dari anak, bukan dari gurunya. Setelah dari menentukan tujuan tadi, aktivitasnya mau bagaimana? Tadi, mau pakai STL, atau mau pakai PCBL, PBL, inquiry, terserah mau pakai yang mana. Setelah itu, bagaimana strategi bandit lendingnya yang mau dipakai? Ada berbagai macam model bandit lending. Mau pakai yang apa? Silahkan. Setelah itu baru dirinci bagaimana aktivitasnya, platformnya pakai apa, synkronus atau asynkronus, GC, atau Zoom, atau apa segala macam, baru berikutnya terakhir di penilaian. Next, Mbak Cani. Nah, tadi yang pembelajaran tadi, yang skenario di SMP 20, ada namanya cell, social emotional learning. Itu ada alurnya. Yang pertama alurnya ada provokasi, yang kedua diskusi, yang ketiga role play, atau praktek yang keempat, atau refleksi. Next, Mbak Cani, penjelasannya di berikutnya. Nah, provokasi. Maksudnya ini bukan provokasi berat negatif, artinya provokasi ini bisa berupa visual, itu bisa foto, video, atau tour. Kalau misalnya ada, kalau di sekolah ya, anak-anak di tour ke keliling sekolah misalnya. Kalau misalnya mau tentang kebersihan, misalnya ini tentang kebersihan misalnya tadi, tentang kebersihan. Anak diajak keliling ke sekolah misalnya, pas enggak pandemi. Ini banyak sampah yang setelah melihat lingkungan sekolah, lalu anak diajak diskusi. Apa yang dilihat dari setelah kalian ke keliling? Oh, sampah berserakan. Namanya apa yang dilihat menggunakan mata. Sampah berserakan, ada botol minum bekas, ada begini. Apa yang dilihat? Setelah itu, apa yang kamu rasakan? Setelah melihat, apa yang kamu rasakan? Yang dirasakan, berarti menggunakan hati. Aduh, kok sedih ya? Sampah berserakan jadinya kotor sedih. Itu menggunakan perasaan. Apa yang dirasakan? Setelah itu, apa yang kalian pikirkan? Yang saya pikirkan, kenapa ini orang-orang buang sampah sembarangan? Kenapa tidak bisa membuang sampah pada tempatnya? Yang dia pikirkan seperti itu. Menggunakan akal pikiran. Lalu, apa yang akan kalian lakukan? Seperti tadi, oh ini, berarti kita satu, mengambilkan sampah saat ini untuk di tempat sampah. Lalu membuat peraturan bahwa anak itu harus membawa sampah pada tempatnya. Akhirnya kan anak tergali. Empatinya, pola pikirnya tergali tadi. Kita tidak usah bikin instruksi gini, gini, gini. Ah, buang sampah sembarangan, kalau tidak didenda, gini, gini. Kalau hanya instruksi dari gurunya, anak tidak memiliki. Kita merasa memiliki. Tapi kalau digali dari anak, anak yang akhirnya menentukan bahwa ini harus peluang sampah sembarangan, dibuat peraturan, begini, begini. Dari anak yang membuat, anak otomatis merasa memiliki peraturan itu tadi. Tidak menjustice, tetapi lebih bertanya bagaimana tadi. Itu adalah pendekatan sel. Nah, kalau di kondisi tidak PCJ, menggunakan role play tadi. Ada prakteknya. Jadi, seperti role play itu bermain peran. Bermain peran. Setelah itu, refleksinya. Refleksi dan menerapkannya. Refleksi dan aplikasinya. Jadi, mengidentifikasi respon siswa. Membangun empati siswa dan mengidentifikasi eksentensi siswa terhadap resolusi hidupnya di masa depan. Kalau yang tadi, tentang revolusi terpada sampah yang ada di sekitar sekolah, misalnya seperti itu. Next, Mbak Jani. Nah, ini lanjut next. Nah, tadi yang di SMP 20 tadi, miniatur rumah hemat energi, itu akhirnya dibikin daily activity-nya. Bapak-Ibu, kalau kita bikin jadwal seperti biasanya, kan hari Senin, jam sekian, pelajaran ini, pelajaran ini. Kan anak kayaknya lihatnya nggak menarik. Maka dibuatlah daily activity. Ini sebenarnya jadwal, tapi ini kita mingguan. Jadi, kita share per mingguan. Jadi, setiap hari Minggu, kita share jadwal untuk hari Senin sampai hari Jumat ke depan. Dibikin daily. Nanti per minggu akan ganti jadwalnya. Seperti itu. Jadi, dibikin yang menarik. Karena ini temannya miniatur rumah hemat energi tadi ini. Oh, di hari pertama, tanggal 7 September, itu ada cell. Oh, ini gambarnya ada menggunakan jam 8. Oh, berarti sinkronis. Sinkronis jam 8 menggunakan platformnya Google Classroom. Di sini ada tandanya. Hari kedua, hari selasanya. Science yang maju. Oh, ini tentang listrik nih. pakainya Google Classroom. Karena tidak ada jamnya, oh, berarti pakai asrin kronis. Artinya belajar tidak harus pada jam bersamaan. Jadi, bisa nanti mungkin ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Tergantung dari kondisi anak. Mungkin ada yang HP-nya dipakai satu buat bersama-sama. Maka, bijak kalau kita menggunakan asrin kronis. Pada waktu yang tidak bersamaan, anak tetap akan belajar. Oh, hari Rabu-nya masih listrik nih. Google Classroom juga. Seperti itu. Dan ini contoh daily activity-nya. Maka, anak akan merasa semang melihat jadwal seperti ini. Jadi, penasaran. Apa sih ini? Kok ada gambar ini? Mau ngapain sih? Kok ada gambar listrik? Seperti itu. Next, Mbak. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi, tadi yang saya jelaskan tadi, ada pagi berbagi dan sel ya. Next, Mbak Chani. Nah, tujuan pembelajaran miniatur rumah emat energi ini tadi sebenarnya ini dari anak ya. Dari anak. Tetapi kita punya panduannya. Tujuannya adalah ini tadi. Menerapkan dan menganalisis konsep rangkaian listrik, membuat sketsa, lalu memiliki kemampuan literasi, numerik dan TIK, karena kan butuh searching di internet, menghitung biaya listrik, lalu memiliki sikap hidup hemat. Ini tujuan yang kita harapkan. Tetapi semuanya adalah digali dari anak. Kita mengarahkan. Supaya tujuan kita juga tercapai. Kita memancing anak. Seperti itu. Nah, tadi menggunakan pendekatan STEM, Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Mathematics. Lanjut. Nah, di sini kolaborasinya adalah MAPEL IPA. MAPEL IPA adalah tentang tentang alus listrik dan rangkaian seri dan paralel. Lalu, untuk teknologinya, itu IPA dan prakarya. Ada konsep rumah hemat energi, jaringan instalansi listrik, mencari informasi di internet. Lalu, engineering-nya masih IPA dan prakarya lagi, merancang sketsa dan instalasi jaringan listrik, membuat ini itu rumah hemat energi. Lalu, art-nya seni budaya tadi ya. Lalu, matematikanya tadi, panjang skala dan sebagainya. Jadi, ini kolaborasi, ada MAPEL IPA, prakarya, MAPEL seni budaya, dan matematika. Oke, next. Kalau ini, kalau di SMP 20, itu kebetulan kolaborasinya sudah mencapai sembilan MAPEL, tetapi Bapak-Ibu, jangan terpancang harus sembilan MAPEL, baru cukup hanya IPA dan prakarya yang kolaborasi saja, tidak apa-apa. Jadi, jangan terpancang harus semua MAPEL masuk, karena mungkin tidak bisa semuanya masuk, tergantung proyek temanya apa. Jadi, tidak usah khawatir harus semuanya masuk. Oke, next. Nah, ini contoh karya siswa tadi. Contoh karya siswa tadi, contoh rumah menyatu rumah hemat energi. Yang kelas sembilan. Next. Nah, lalu setelah itu, setelah produknya terbuat, maka kita ada feedback dan refleksi, lalu juga ada ciri khas di GSM, GSM ada namanya bintang kebaikan. Feedback tadi harus feedback yang positif, yang jujur tadi. Jadi, benar-benar kekurangan dan keungguran anak itu apa. Jadi, benar-benar digali, supaya anak punya perbaikan selanjutnya. Refleksi tadi, ini sangat penting refleksi tadi. Bagaimana perasaan kalian setelah mengejarkan proyek, kan ada anak, aduh senang, aduh excited, itu menggali anak. Apakah manfaatnya setelah belajar tema produk ini dalam kehidupan sehari-hari, itu apa manfaatnya menurut kalian. Lalu, apa yang akan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. Itu contoh beberapa pertanyaan tentang refleksi. Setelah itu diberikan bintang kebaikan. Anak diberikan bintang kebaikan itu, misalnya ada anak yang kreatif. Jadi, si A anak yang kreatif. Si B misalnya anak yang suka membantu. Diberikan hal-hal kecil, bintang kebaikan kepada anak, supaya anak terbiasa berbuat baik. Penilaiannya itu menggunakan ada jurnal dan rubrik. Seperti yang tadi Buber bilang, karena ini menggunakan proyek dan ada produknya, maka menggunakan jurnal dan rubrik. Jadi, jurnal ini, anak dalam sehari-hari itu membuat laporannya, hari ini saya sudah membuat sampai baru bikin desainnya saja, baru bikin skalanya saja, jurnal harian. Lalu rubriknya nanti setelah produknya jadi, secara IPA saya akan menilai instalasi listriknya benar tidak nih, dia pakaiannya rangkaian seri atau paralel. Maka dibuat rubriknya. Jadi, desainnya nilai sangat baiknya, misalnya rangkaiannya sudah tepat, paralel, supaya hemat energi. Yang kedua mungkin paralel belum sempurna, yang mungkin kondisinya kurang baik, misalnya rangkaiannya, misalnya karena dia seri. Jadi, dibikin rubrik tadi. Lalu, kalau secara seni budayanya, rubriknya, keindahannya, maka dibikin kriterianya, yang sangat baik itu yang bagaimana, yang baik, yang bagaimana, yang cukup bagaimana. Kalau saya tidak pernah menilai kurang, anak sudah membuat itu sudah cukup, sudah paham. Hanya mungkin perlu ditingkatkan yang mana. Jadi, cukup baik dan sangat baik kalau saya. Kalau kurang, kayaknya, saya juga pasti kalau bikin, pasti ada kurangnya. Tapi bagaimana anak itu, untuk mempercaya diri, maka cukup baik dan sangat baik. Itu menggunakan rubrik. Ini contoh proyek kolaboratif di kelas 7, ada mitigasi bencana. Mitigasi bencana ini kolaborasi, platform utamanya adalah IPS. Mitigasi bencana, ada distribusi flora dan flora, dan bentuk muka bumi. Ini di IPS dipelajari. Di materi IPS ada tiga itu. Ternyata bisa kolaborasi dengan makhluk IPA. Saya guru IPA nih, ada keanekan agama makhluk hidup, klasifikasinya. Jadi, di peta tadi, anak itu memetakan mana mitigasi bencana. Oh, di daerah Bengkulu, gempa, misalnya, di daerah mana yang sering terjadi banjir. Dibikin pepetaan tadi kan, mitigasi bencana. Lalu IPA-nya, bikin tadi, misalnya, rafesia itu ada di Bengkulu, orang utan ada di Kalimantan, Indra, Cendrawasi ada di Papua, seperti itu. Itu dibikin gambarnya. Anak menggambar flora dan fauna, ciri khas setiap provinsi. Jadi, boleh flora, boleh fauna, ciri khas di provinsi. Boleh digambar. Bagi anak yang nggak bisa menggambar, boleh ditempel, cari gambar, digunting, ditempel di peta tadi. Jadi, kita juga mengakomodir anak yang tidak bakat menggambar, bisa tempel gambar. Begitu. Jadi, kita harus menggambar sendiri. Itu IPA-nya masuk. Nanti, anak akan terlihat peta saja IPA dan IPS-nya. PKN-nya bisa masuk di situ. Keragaman budayanya. Oh, rumah adat di Padang, Sumatera Barat, misalnya bagaimana? Di Jogja. Nah, itu keanekaragaman budayanya, PKN-nya. Lalu, bisa juga PKN-nya, nasionalisme. Bangga menjadi warga negara Indonesia. Begitu banyak keragaman yang tadi, maka tumbuh rasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Prakaryanya bisa masuk? Tidak. Bisa masuk ternyata prakaryanya. Makanan tradisional. Maka di situ, kalau ini diperbesar, sebenarnya itu ada empek-empek di Palembang, Gudit, di Jogja, itu makanan tradisional. Lalu, PJOK-nya bisa masuk? Tidak. Bisa masuk. Permainan tradisional. Nah, anak supaya mengenal permainan tradisional tadi. Ada engklek, ada apa, begitu di situ. Ini guru PJOK-nya yang lebih paham. Matematikanya masuk? Tidak masuk? Membuat skala peta. Oh, jarak dari Jakarta ke Jogja, itu kan dia membuat skala peta tadi. Lalu, pendidikan agamanya, bisa masuk nggak? Pendidikan agama Islamnya? Bisa masuk. Misalnya karena mitigasi bencana, anak itu harus memiliki sikap ikhlas dan tetap bersyukur tadi menghadapi bencana. Bahasa Inggrisnya bisa masuk nggak? Bisa masuk. Misalnya tadi, di Gajah, di Lampung, dia menempel gambar Gajah di Lampung. Nah, maka si bahasa Inggrisnya, dia ada text descriptive di kelas 7. Maka dia menggambarkan Gajah. Jadi Gajah itu, maka bahasa Inggrisnya, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya, badannya besar, misalnya gitu ya, punya telinganya lebar, kakinya. Nah, itu text descriptive tadi, bahasa Inggrisnya. Maka bisa disisipkan di dalam peta tadi. Seni budayanya masuk nggak? Yang menggambar, dia mewarnai. Kan ada kalau nggak salah ya, warna biru itu kan menggambarkan kedalaman laut, kalau nggak salah, saya nggak paham deh itu ya, di IPS-nya tadi. Itu kan berarti ada seni menggambarnya, ada mewarnai, SPK-nya bisa masuk. Next, Mbak Jani, itu contoh mitigasi bencana kolaboratif di kelas 7. Bu Heni, 10 menit lagi, Bu Heni ya. Oke, siap Pak Sabri. Ya, berikutnya pencemaran lingkungan. Ini contoh yang lain lagi yang sudah berjalan di SNP 20, di kelas 7, pencemaran lingkungan. Produknya adalah membuat poster tentang pencemaran lingkungan. Platformnya pasti MAPEL IPA, Pencemaran Lingkungan. MAPEL yang lain, karena ini bentuknya komik, ya komik, maka perlu ada seni budaya dan bahasa Indonesia di sana. Karena kita ingin, di situ adalah, ada tag persuasinya, mengajak anak untuk peduli kepada lingkungan. Maka seni budaya yang menggambar komiknya, boleh pakai aplikasi menggambar komiknya, bagi ada yang, apa sih, komika begitu ya, di HP, bagi anak yang canggih IT-nya. Atau menggambar manual juga boleh bagi anak yang senang menggambar. Seni budaya yang ada, bahasa Indonesia-nya tag persuasinya tadi. Jadi membuat kalimat ajakan di akhir nanti, untuk peduli lingkungan. Berarti kan tadi, peduli lingkungan, berarti kan ada karakter yang ingin ditumbuhkan. Peduli, apa namanya, dan tanggung jawab terhadap lingkungannya. Jadi PKN dan agamanya di situ bisa masuk. tentang himpunan. Oh, himpunan sampah organik dan unorganik misalnya, seperti itu. Itu contoh pencemaran lingkungan. Next, Mbak Jani. Ini yang kelas 8, pola hidup sehat, itu menghitung indeks masa tubuh. Selama ini kan kita kalau belajar pencernaan, zat makanan, ada karbohidrat, protein, gini-gini ya, contohnya apa-apa. Lalu saluran pencernaannya dari mulut sampai ke anus. Ada ensinnya, fungsinya buat ini, ini, ini. Seperti itu kan. penyakitnya ini, ini, ini. Tapi anak tidak tahu manfaat belajar pencernaan itu buat apa. Maka di kelas 8 ini, yang kita angkat di SMP 20 adalah sebenarnya menghitung indeks masa tubuh tadi. Jadi anak menghitung indeks masa tubuh tadi, lalu nanti hasilnya dia bagaimana. Apakah dia termasuk yang obesitas atau yang ideal atau termasuk yang kurang ideal di bawah indeks rata-ratanya tadi. Kalau anak sudah menghitung indeks masa tubuhnya sendiri, oh ternyata dia tubuhnya, kan sekarang kan anak remaja kan punya seperti body goalnya kan lumayan yang ramping begitu ya. Nanti anak akhirnya begini, oh saya kurang bagus nih, kurang ideal, atau saya obesitas nih. Maka dia harus mengatur menu makannya. Prakaryanya masuk, mengatur menu makan. IPA-nya tentang pencanaan, IMT tadi, indeks masa tubuh. Prakaryanya tentang bagaimana dia mengolah makanan dan menyusun menu makanan. Apa namanya, lalu matematikanya tadi menghitung kan berarti butuh matematika, sebaran datanya. Jadi nanti dia minta data teman-temannya, IMT-nya hasilnya berapa. Lalu PJOK-nya, bagaimana dengan obesitas, merancang kebugaran supaya dia itu turun IMT-nya, angka itu bisa turun. Atau yang kurus, bagaimana supaya dia itu menjadi lebih kekar. Atau yang ideal, dia akan memberikan contoh kepada teman-temannya, kok saya termasuk ideal karena saya pola makannya begini, pola olahraginya begini. Itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Jadi budayanya, bersenisannya apa? Membuat poster dan tech persuasi tadi mengajak teman-temannya untuk pola hidup dan pola makan yang sehat tadi. Seperti itu. Itu contoh di kelas 8. Next, yang terakhir kayaknya. Ini di kelas 9, dan di kelas 9 juga ada makanan fermentasi. Itu berarti IPA-nya adalah bioteknologi, prakaryanya. Anak benar-benar memasak, jadi mengolah makanan fermentasi. Jadi ada yang tape, ada yang tempe, ada yang yogurt, jadi kan pengolahan, prakaryanya masuk. Lalu anak, matematikanya apa? Membuat estimasi biaya dan harga jual supaya dia bisa untung. Itu matematikanya. Modalnya berapa, supaya laku dia harus menjual harganya berapa. Lalu seni budayanya, poster, seni budayanya besar Indonesia itu poster dan iklan. Jadi mereka mengiklankan di medsos, itu ada yang di IG. Jadi di tag guru-gurunya dan teman-temannya, dan kita pun guru-gurunya pada beli. Beli supaya anak juga bisa menghitung dia untung atau rugi. Jadi kan anak dilatih untuk entertainment, apa namanya, jadi wira usaha, jadi pengusaha kuliner, begitu ya. Ini juga bisa menginspirasi saat pandemi. Jadi anak punya keahlian untuk menutup ekonomi keluarga, membantu, bukan menutup ya, membantu sedikit ekonomi keluarga, dan anak kreatif tadi. Lalu IPS-nya apa? Kegiatan ekonomi, dia produksi, lalu mendistribusikan, lalu dia marketingnya, lalu mengkonsumsi tadi. Itu contoh di kelas sembilannya. Next, Mbak Chani, kayaknya habis. Habis deh kayaknya. Ya itu beberapa contoh apa namanya, proyek kolaboratif yang ada di SMQ20. Terakhir, Pak Sapri, ada video mohon ke Mbak Chani. Silahkan, silahkan. Ya, sedikit. Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! presentasi dari sifatnya ini berbagi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu di Kabupaten Tangerang lebih hebat lagi, sekedar sharing saja mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang bergerak, jadi Bapak Ibu akhir kata, Assalamualaikum Wb Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa sekali Bapak Ibu dari para pemateri kita tadi pertama dari refresh open mindset dari Bapak Dr. Girmono kemudian melendit learning dengan Ibu Pur internet me dan ditutup dengan konsep HBL, proyek kooperatif berpama apel, yang diterapkan di SMP 20 oleh Bu Heni Kristiani mungkin kita buka sesi tanya jawab mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya saya buka dua penanya dulu ya tadi kalau masalah Ibu Purwaning sih tadi di SMP 2 curug, sudah siap-siap tadi kalau siap dari rest hand, ada yang rest hand iya, silahkan Ibu Pur terima kasih Pak Sapri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh tadi saya sedang diam lalu Ibu Pur bicara mengenai pebelajaran langsung saya tergagak dan saya mendengarkan karena menarik sekali materinya Pak kami mau cerita mengenai kondisi sekolah kami dulu Bapak kami sudah menggunakan LMS Learning Management System dengan menggunakan Google Suite for Education dan Microsoft for Education sehingga guru-guru kami juga sudah latihan sehingga apa namanya memang masih ada yang gagap tapi sudah bisa kita hindari lalu yang kedua yang kedua itu tadi Bu Pur apa namanya memberi gambaran kepada kami mengenai blending Bapak blending learning itu ya blending pembelajaran blending dan itu memang saya baru tahu luar biasa saya baru tahu dan saya semangat untuk menjalankan seperti itu Bapak tapi yang saya lihat contoh-contohnya itu justru kok ke arah yang bukan pandemi saya ingin saya ingin tahu bagaimana pada saat pembelajaran pandemi ini Ibu Pur kalau Ibu Pur masih mendengarkan saya saya tuh sangat sangat tertarik sekali dengan apa materi Ibu lalu Ibu tadi saya sudah cerita kalau kita sudah menggunakan LMS dan anak-anak juga di awal-awal sudah kita apa namanya diagnosa mengenai kemampuan teknologinya hampir semua anak-anak kita itu mempunyai gawe sehingga tidak kesulitan untuk jaringannya apalagi akhir-akhir ini mereka diberi pemerintah untuk jaringannya Ibu nah ini mengenai blended yang di masa pandemi coba Ibu apa namanya saya tadi kurang kurang apa namanya kurang paham karena yang Ibu berikan itu hanya di masa-masa yang bukan pandemi gitu Ibu sehingga saya ingin belajar kembali bagaimana pembelajaran blended di masa pandemi demikian Ibu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin satu pertanyaan lagi mungkin biar mungkin ada yang sama mungkin bisa dijawab sekaligus enggak kalau ada yang ingin dipertanyaan lagi saya coba Pak Sapri ya iya Bu Bu Enak terima kasih terima kasih sebelumnya selamat hari santri nasional ya selamat mudah-mudahan Indonesia selamat amin terkait blended tadi Pak Sapri yang bisa iya silahkan Bu Bu Pur Intratmi iya Mangga Mangga Bu Pur dari apa namanya Curug Dua luar biasa juga tadi Bu Pur semangat sama saya juga belum tahu ini selama ini yang saya yang saya ketahui sedikit saja tentang blended ini mungkin salah ya salah konsep ini kan paduan pikir saya paduan antara pengguna belajar dengan daring dan paduan paduan belajar antara daring dengan luring artinya untuk mereka yang memiliki fasilitas bisa belajar dengan menggunakan daring dari jarak jauh tetapi untuk pembelajaran daring mereka belajar dengan luring artinya datang ke sekolah untuk salah satunya mengambil tugas-tugas seperti itu sementara seperti itu blended learning yang saya fahami ternyata sangat sangat amat jauh dan berbeda tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Pur intinya saya cukup sangat berterima kasih kepada Bu Pur yang sudah membuka nah nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Girmono open mindset baik itu pemikiran maupun pemahaman mengikuti GSM seperti ini luar biasa jadi Pak Safri intinya pemahaman saya salah selama ini jadi terima kasih Bu Pur terima kasih GSM yang sudah membuka acara ini terima kasih jadi kami menanti materinya ya kiriman materinya terima kasih itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Nok terima kasih pertanyaannya juga Bu Purwani dari SMP2 curug terima kasih pertanyaannya mungkin ini dua-duanya ditujukan ke Bu Pur ya Bu Pur Indratmi Mangga Bupur silahkan ditanggapi baik Pak Safri saya coba untuk menanggapi langsung saja dua karena langsung terkait terima kasih banyak Bu Nok dan juga Bu Purwani yang memberikan pertanyaan luar biasa ini merupakan sebuah pemikiran dan juga menantang saya untuk belajar dan terus belajar baik blended learning ini sebenarnya bukan ditujukan untuk masa pandemi saja karena kan seperti yang saya sudah katakan di prolog di depan bahwa blended learning ini sudah dikembangkan diadopsi mulai dikembangkan di Amerika itu sejak 20 tahun lalu dan juga di negara-negara maju ya jadi ini yang dianggap blended learning ini merupakan sebuah metode pembelajaran yang akan bisa menjawab ini kebutuhan abad 21 yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah ke sana kalau blended learning ini kita masukkan ke konsepnya GSM dan kebetulan di tengahnya pandemi ini memang belum merupakan blended learning yang ideal itu tadi ya nah kalau sebentar satu lagi selain itu memang selama ini yang diketahui oleh kita blended learning itu paduan antara daring dan luring daring itu berarti online yang langsung memakai data dan luring itu berarti bisa belajar di luar jaringan yang tidak memakai data ya kata Bu Enok tadi kan seperti itu itu adalah pemahaman yang salah punten ya Bu ya jadi memang kemarin langsung Pak Indra Karismiaji langsung mengatakan bahwa itu berarti sebuah pemahaman yang salah selama ini di Indonesia kita karena ini memang merupakan sesuatu yang baru jadi pokoknya blended learning itu cuma antara pakai internet dan kita belajar tidak pakai internet itu betul salah satu tapi itu cuma merupakan salah satu poin tapi bukan berarti segalanya tadi kalau saya sudah kupas kurang lebih begitu ya jadi betul Ibu bahwa itu adalah pemahaman konsep yang salah selama ini nah yang benar seperti yang tadi yang saya katakan ciri-cirinya itu seperti itu nah kalau menjawab ini aduh lupa lagi tadi pertanyaannya luar biasa ini ya jadi dua digabung jadi malah lupa ini baik langsung saja saya katakan tadi ya Ibu Purw ya blended learning ini merupakan konsep konsep baru dari metode pembelajaran nah kalau di Indonesia mulai dikenalkan ini karena selama ini guru itu terlalu fokus pada tradisional classroom environment makanya dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita kan dipaksa dipaksa untuk mulai menggunakan teknologi mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran nah memang belum belum 100% blended learning karena selama ini kita konsepnya masih sudah bagus itu ini aja adalah lima sekolah ini kan termasuk sekolah percontohan di Kabupaten Tangerang ya jadi itu sudah luar biasa bagus gitu apalagi sekolah-sekolah yang belum gitu kita lebih paham lah bagaimana kondisinya kita paham jauh sekali dari kata blended learning tetapi setidaknya dengan adanya pandemi ini mereka dipaksa untuk mengintegrasikan teknologi walaupun masih jauh dari blended learning gitu nah kalau yang kita pakai selama masa pandemi ini memang baru tradisional classroom environment itu betul ditinggalkan lalu kita masuk kepada digital classroom tetapi digital classroom pun ternyata kan cuma menggunakan WA menyampaikan tugas lalu mengumpulkan tugas gitu aja ya nah ini jauh sekali dari blended learning itu pun juga daring juga masih jauh apalagi tadi penggunaan Google Google Meet Zoom Meeting itu ternyata juga belum blended learning nah ya blended learning yang benar mungkin itu sebenarnya curug 2 kalau kemarin itu kita sempat ya karena kebetulan curug 2 bukan masuk binaan saya kalau saya tahu curug 2 sudah seperti itu mungkin bisa disejajarkan dengan SMP-nya Bu Heni SMP 20 Kota Tangsel jadi diminta untuk berbagi pembelajaran yang sudah ada di sekolah Bu Pur itu modelnya kayak apa dan lain sebagainya ini kan dalam rangka untuk menginspirasi sekolah-sekolah lain nah nanti justru kami dari fasilitator GSM itu minta kalau bisa nanti Bu Pur seperti Pak A.A. Suprayogi itu kalau tidak salah punten Bapak kepala sekolahnya Bu Heni itu beliau mempresentasikan selama pembelajaran masa pandemi blended learning yang sudah digunakan di SMP Bapak itu kayak apa home base learningnya kayak apa nah modelnya seperti Bu Heni itu tadi justru apa dibuatkan sebuah profil sekolah atau ini nanti di share ya di share kepada sekolah-sekolah lain itu sebagai masukan bagaimana pembelajaran selama masa pandemi itu gitu ya nah kalau tadi sudah betul sekali berarti kemungkinan kalau saya saya sih belum ke sana tapi kalau melihat bahwa SMP B2 sudah memakai LMS ya learning management itu insya Allah sudah mulai kepada blended learning ya sudah mulai ke arah blended learning dimana blended learning ini kan kalau mau diberikan contoh mungkin untuk masyarakat mukanya itu kan bisa kita memakai suara yang terputus-putus buah bisa memakai keliminnya yang mana untuk mau selamat Terima kasih. Terima kasih. Ya, memang di beberapa tempat yang mungkin agak gunung atau agak rendah itu memang jadi masalah nih Pak Sabri. Iya, betul Pak. Saya aja tadi beberapa kali diterempat tadi Pak, sampai saya dari dalam ruangan pindah ke luar gitu. Baru di luar lebih stabil ini. Kayak untung pakai kartu, Pak. Jadi stabil. Wah, jadi enak nih. Bisa di rumah Pak Girmono nanti nih. Oh, boleh. Silahkan. Silahkan, karena lewat. Iya, iya, iya. Di sini pakai WFP biasa masih. Oh, iya. Halo Bupur. Masih belum nyambung Bupur. Oke, sekalian kita mendengarkan azan dulu Bapak Ibu ya. Sekalian nunggu Bupur mungkin on lagi gitu. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu Gadis. Mbak Gadis gimana? Mungkin yang belum isi daftar hadir dan belum join di grup WhatsApp, bisa segera join di grup WhatsApp untuk memaksimalkan pendampingan home base learning, Pak. Iya, betul-betul. Itu dibikin grup tersendiri untuk kuatan Tanggerang atau gimana, Mbak Gadis? Atau gabung? Ini bukur baru maksudnya. Kayaknya gabung ya, Pak? Gabung ya? Gimana, Can? Kemarin hasil rapat notulennya? Sama Pak Degi Romona? Aku kurang nyimak kemarin pas rapat. Apalagi saya terakhir saya ikut rapat. Memang kemarin kabupaten belum dibentuk grup ya, kalau Tangsel sudah, karena di Tangsel itu kan ada 8 sekolahan ya, di kabupaten kan ini lebih sekolahan dengan madrasah. Tapi kalau mau bisa di grup juga lebih bagus, Pak, karena supaya next-nya lebih komunikatif ya. Untuk pendampingan nanti, Pak, ya? Iya, betul. Nanti bisa saya buatkan nanti grupnya deh. Oh, boleh-boleh. Sama nanti setelah caranya ini. Biar tautannya dikirim Mbak Cani nanti. Oh, gitu, iya. Silahkan, silahkan. Bu Pur udah masuk tuh, Pak. Bu Pur udah masuk, Bu Pur. Silahkan dilanjutkan, Bu Pur. Mungkin masih ada yang tersisa. Tadi keputusnya sampai mana ya, Pak, ya? Jadi, gini. Kalau mungkin gini. Oh, LMS, ya. Curug gue sudah memakai LMS. Jadi, kemungkinan kalau tidak salah berarti sudah mulai lebih mengarah kepada politik. Nah, kalau untuk sekolah-sekolah yang belum, tadi kan saya sudah bilang bahwa ini sesuatu yang baru. Jadi, di Amerika aja baru 20 tahun lalu. Biasanya Indonesia itu telatnya hampir 100 tahun gitu. Tetapi, Alhamdulillah ini kita baru telat. Jadi, kita optimis saja. Nanti, Insya Allah, pasti ada, apa, kan Nanti, ini termasuk salah satunya GSM, itu akan, apa, ada program untuk guru penggerak dan lain sebagainya. Nah, nanti kita ke sana ada gait pasti dari pemerintah. Nah, kalau untuk Bu Pur tadi, minta contoh nyata, kaktik blended learning di masa pandemi, terus mungkin sudah dilakukan di Curug 2. Atau, kita bisa memakai, bahwa blended learning tadi kan memadukan antara kelas tradisional dan kelas digital. Kelas digital sudah jelas, salah satunya memakai LMS. Kelas tradisionalnya bagaimana? Kelas tradisional karena belum boleh keremu, berarti kita wadai dengan Zoom Meeting atau Google Meet dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk prakteknya yang lebih pas, itu kan tadi sudah dilakukan oleh Bu Heni. Jadi, tiga materi yang ada dalam satu hari ini itu tidak terpisah kalau menurut saya ya. Jadi, Pak Gir itu sebagai open mindset, biar guru-guru itu mau sebagai agent of change ya, sebagai agen pembaharuan gitu ya, mau berubah dulu. Tadi kan sudah didasari dulu oleh Pak Gir seperti itu. Lalu berubahnya di mana? Berubahnya pada metode pembelajaran, pada cara kita mengelola kelasnya. Nah, cara mengelola kelas kita itu perubahannya ada di blended learning. Nah, di sini pengelolaan kelas itu, saya cuma memberikan secara teori-teorinya, kalaupun contoh itu juga contoh secara global. Karena blended learning ini memang sebenarnya bukan untuk pandemi, tapi ini jalan tengah gitu loh. Kalau kita sekarang kan sebenarnya ada di dua kutub yang sangat jauh berbeda. Kalau dulu tradisional, kalau sekarang sebenarnya kita itu mungkin belum masuk ke blended, tetapi digital, digital kelas itu tadi. Nah, kita mengarahnya kepada blended dengan memadukan keduanya itu tadi. Nah, itu tadi kalau blended learning materinya itu memang baru tataran teoritis, kalaupun contoh terbatas secara umum. Kalau praktek di lapangan untuk blended learningnya, untuk yang sebenarnya di masa pandemi itu seperti apa, yang paling paham pasti gurunya sendiri. Ya, itu contohnya tadi salah satunya adalah Bu Heni, saya contohkan. Itu sangat inspiratif sekali. Saya melihat home-based learning, praktek-praktek dari Bu Heni dan teman-teman yang masih bisa mengajar di sekolah, itu luar biasa inspiratif. Nah, itu tatarannya sudah ada guru ya. Kebetulan saya sudah kehilangan ruang kelas saya, jadi saya mungkin cuma bisa memberikan umpan balik, komentar, tetapi saya sendiri sudah bukan praktisi lagi gitu. Jadi, saya sudah kehilangan ruang kelas saya. Jadi, kalau untuk contoh otentik KD ini di sini, di sini, saya mungkin cuma tataran teoritis lagi, ngomong lagi. Tetapi, sebenarnya Bupur sudah diberikan contoh yang luar biasa oleh Bu Heni tadi sebagai salah satu praktisi. Nah, di sini mungkin kurang lebihnya demikian ya Bupur ya. Nanti saya malah minta, Bupur kalau bisa membuat profil SMP 2 curug itu seperti apa, dibuat seperti Bu Heni tadi. Jadi, di sini kita saling sharing. Kalau kemarin itu yang masuk, yang menggantikan Bu Heni itu dari MTS Jabika, itu juga sangat bagus sekali. Beliau memaparkan tentang blended learning di sekolahnya atau pembelajaran di masa pandemi itu seperti apa di sekolah-sekolah itu. Ini sebenarnya adalah contoh-contoh bagi sekolah lain untuk bisa saling belajar gitu ya, sebagai model. Nanti kalau bisa di sini, sebenarnya saya kemarin sudah ngobrol dengan Pak Safri, Pak Iwan ya, sebagai fasilitator di sini. Ayo coba, misalnya PJC yang dilakukan di Pasar Kemis 1 itu modelnya kayak apa, di Balai Raja 1 kayak apa, Soler 2 kayak apa, Curug 2 kayak apa, sama mana lagi nih, Tiga Raksa 3 itu modelnya kayak apa. Nanti di-share di sini untuk kita saling berbagi. Jadi, sebenarnya praktek di sini justru berasal dari sekolah-sekolah yang mempraktekkan, bukan dari kami ya, karena kami sudah kehilangan kelas itu sendiri. Baik, terima kasih. Itu mungkin jawaban dari saya, Pak Safri, Bu Pur. Semoga sama-sama ya kita ya, Duo Pur ya. Terima kasih banyak. Mungkin semoga aja cukup memberi pencerahan, walaupun tidak memuaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Pur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Pur. Tadi bisa memuaskan pertanyaan dari Bu Pur Waningsih dan Bu Enok. Bagaimana Bu Pur, ini sama Bu Pur nih. Sudah cukup? Cukup, Bu? Atau Bu Enok mungkin ada ingin disampaikan lagi? Cukup, Alhamdulillah. Cukup, Alhamdulillah. Sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas. Luar biasa, Bu Pur. Ya, tinggal bagaimana memadukannya nanti ya, antara yang tradisional dengan yang digital gitu ya. Oke. Jadi bisa dikatakan ini, Pak. Pak Safri pun kan. Berarti kan seperti, bisa dikatakan seperti ini ya, blended learning itu, paduan yang harmonis ya, antara traditional classroom dengan digital classroom. Kan gitu ya? Iya, kurang lebih begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi beberapa contoh tadi dari SMP 20 ada, kemarin dari MTS-nya Bika juga ada. Mungkin sesekali, kalau tidak pandemik, kita bisa berkunjung, atau paling tidak mungkin sekarang di-share, mungkin bagaimana di sekolah tersebut bisa melaksanakan, seperti itu. Oke, Bapak-Ibu. Mungkin ada dua penanyaan lagi, silahkan. Tapi kalau saya lihat di Resend, ada yang Resend nih, seperti kesepakatan kelas tadi. Atau ingin ada yang bertanya, dua orang lagi? Kalau tidak, mungkin ya kita tutup, karena sudah siang. Cukup, Bapak-Ibu tidak ada bertanyaan lagi? Atau mungkin saya ingin jelaskan sedikit, Pak. Oke, mungkin dari sedikit dari Pak Girman. Mangga, silahkan Pak Bagir. Baik, terima kasih kesempatan yang kedua. Ini Bapak dan Ibu yang masih ada di dalam jaringan ini. Kegiatan ini memang, ini caper ketiga, setelah tangsel itu SMP, yang tadi juga dari 20 yang Bunya disampaikan, kemudian MTS, dan ini yang ketiga, tuntuk SMP di Bapak-Ibu. Nah, bagaimana setelah hari ini? Nah, itu mau kita sampaikan. Maka setelah mulai besok, silakan Bapak-Ibu mempraktekan yang dicapai, yang disebut dengan pembelajaran blended learning itu. Yang pertama, tentu masih bentuknya jaring. Nah, dengan dua sistem antara jaring dengan luring tadi, luringnya di mana? Maka luringnya adalah pendampingan oleh orang tua, sesua. Atau mungkin bisa, hal yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan bimbingnya langsung oleh guru. Tentu tidak semua, karena memang kita dilarang pada pembuka. Nah, apabila itu mulai besok itu selama dua minggu depan ada kesulitan, tentu kami siap mendampingi. yang di Kabupaten Tangerang itu, Bupur, Pak Sopi Aja, dan Pak Iwan dengan saya nanti. Tapi kalau memang perlu teknis yang lebih ke arah teknisnya, itu bisa nanti ngundang Bu Heni, juga bisa ngajak Bu Mar Yulianti dari Javita, itu bisa. Untuk membantu. Tentu bukan skala besar ya, hanya beberapa orang bisa ketemu, ya monggo silakan, kalau memang itu perlu. Tapi kalau memang sudah jalan running well, tentu kami sangat berharap, ini baru mulai, Pak, Bapak, Ibu. Jadi bukan hari selesai, enggak. Karena memang dengan organisasi penggerak GSM, yang dicataskan oleh Mas Menteri itu, harapannya adalah ini berlanjut. Sehingga nanti pandemi ini selesai, bukan berarti selesai juga, blended learning ini baru mulai. Sekali lagi baru mulai, yuk kita bangun negeri kita ini, jadi dengan fungsi kita, jadi dengan tugas kita. Dan setelah hari ini, dan besok mempraktekan pembelajaran blended learning, kemudian setelah dua minggu nanti kita ketemu lagi dalam korun seperti ini, menyampaikan. Seperti nanti kita juga minta solear dua, apa yang sudah dilakukan, kesulitannya apa, terus ada kelanjutannya kayak apa, nanti belajar satu juga begitu, tiga rasa tiga juga menyampaikan itu, curug dua juga begitu, pasangan satu, mereka nanti menyampaikan. Dan saya berharap ini tidak bubar. Justru nanti ada, ada grup tentang guru pembelajar. Selama ini memang gue ini, itu aktif di guru pembelajar di kantor nasional, dan sering di antara kita. Sehingga kalau nanti kita ini lima sekolah yang seanggap ini bagus-bagus semua ini, hebat-hebat semua ini, dalam satu jaringan, kita bisa saling petukar pikiran, saling menyampaikan apa yang dimiliki belajar satu, apa yang dimiliki tiga rasa tiga. Ini bisa dengan jaringan seperti ini, karena memang masih pandemi, ini bisa saling, Bapak-Ibu. Insya Allah nanti dari sinama selain, lewat bubadis bisa menfasilitasi jaringan. Jadi, ya kami siap maju, kami-kami ini, Bu Heni, Pak Fri, dengan lain-lain ini, siap tenaga dan pikiran. Kalau yang punya jaringan kuat, ya wayahnya itu yang punya duit. Tetapi sekali lagi, bukan hanya nanti selesai pandemi ini, selesai ini, enggak, tapi masih berlanjut. Nah harapan saya, komunikasi, kolaborasi di antara kita, ini masih jalan. Bahkan nanti yang terakhir itu, kita masih madrasah lima lagi, di Tangerang ini juga. Kalau nanti bisa dikolaborasikan, cukup indah itu. Saya rasa itu tambahan, Pak Sabri, dan terima kasih semuanya, Bapak-Ibu, Kepala Sekolah, sudah mendukung semua. Munggu silakan, dari masing-masing tempat, Bapak-Ibu yang terlibat, terima kasih. Saya salah satu orang yang memengunyai, lebih tua, atau dituakan. Tentu terima kasih, untuk memasukkan negeri ini. Kami, kami ini punya idealis, kami punya tenaga, kami punya pikiran, tapi kami tidak punya uang. Jadi kami hanya berjalan, dengan idealis saja, Bapak-Ibu. Terima kasih semuanya. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak-Ibu, sebelum kita tutup, ini sedikit ada, bukan kesimpulan ya, sebuah penghargaan dari, ini dari, bisa dikatakan, hanya mencari peserta yang terbaik. Ini saya bacakan, yang pertama, Bu Denik, SMPN 2 Solear, dianggap peserta yang tanggap, merespon pemateri. Mungkin di chat banyak tadi ya. Kemudian, Bu Purwaningsi, SMPN 2 Curup, peserta yang tanggap, merespon pemateri juga. Pak Safar Sugana, peserta yang tanggap, merespon pemateri. Bu Sridewi Nurmaisi, SMPN 3Raksa, juga peserta aktif bertanya. Bu Purwaningsi, peserta yang kritis bertanya. Dan Bu Nok Jahro, peserta yang jujur, dalam bertanya. Itu menurut Mbak Canin, yang merekap tadi. Ya seperti itu, mungkin Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita tutup dengan secara penutupan, Pak Ade ya, Pak Dr. Girmano. Ya. Tadi kan rencana semula, itu penutupan dari, Kepsek SMPN 1 Osa Kemis, cuma beliau berhalangan, karena ada secara lain. Ini kami mengharapkan, dengan hormat, kepada Ibu Nok Jahro nih, Kepala SMPN 3Raksa, untuk memberikan secara penutupan, sekaligus mungkin menutup acara ini dengan resmi, seperti tadi Pak Fardy di awal. Bu Nok, siap Bu Nok? Ya, mangga Bapak. InsyaAllah. Kepada Bu Nok, waktu empat, diberikan sepenuhnya, diberikan sepenuhnya. Mangga. Baik. Terima kasih Pak Safri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Girmano dari Kemenang, Bapak Syafri dan Bukur dari pengawas Kabupaten Tangerah, Bapak Asuf Rayogi, Pak Patli, dan semuanya mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya dengan tidak menyebutkan satu persatu daripada para peserta webinar hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama telah mengikuti acara webinar Desminasi GSM di mana ada tiga materi yang disampaikan. Pertama oleh Bapak Dr. Girmono tentang open mindset, bagaimana cara membuka pola fikir kita dalam proses KBM tentunya lalu didukung dengan materi kedua yaitu blended learning dari Bukur, kemudian diberikan contoh yang sangat luar biasa oleh Ibu Heni dengan materi HBL atau home-based learning. Suatu yang luar biasa yang terjadi pada hari ini adalah atas izin Allah saja, sehingga kita dapat bertemu walaupun dalam jarak jauh. Allahumma salli alaih Sayyidin Muhammad, dua alaih Sayyidin Muhammad, salam serta salam, semoga salam tercurah kehariban baginda kita Nabiya Nawa Habibat Muhammad, salallahu alaihi salam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan safaat di yaumil akhir nanti. Di hari Santri Nasional hari ini, pertemuan kita luar biasa, mudah-mudahan membuka fikiran kita untuk melangkah, lebih maju, dan merubah pola pikir dalam proses KBM yang sudah disampaikan oleh Bapak Doktor tadi, dan contoh-contoh oleh Ibu Heni, dapat kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Untuk menuju masyarakat Indonesia yang menjadi generasi penerus yang cerdas, yang terampil, yang berwawasan luas, yang bertakwa, yang berahlakul karima, sesuai dengan tujuan nasional pendidikan di negara kita. Pak Safri dan kawan-kawan semuanya, kami tunggu tentunya acara-acara berikutnya untuk hal-hal seperti ini, dan mudah-mudahan tidak tertutup pada lima sekolah atau tujuh sekolah. Kita merambah ke semua sekolah dari setiap pingkatan, SD, SMP, SMA, mohon maaf SMA tidak ya, Kabupaten ya kita ya, Provinsi ya SMA. Mudah-mudahan semuanya terjangkau, sehingga pola pikir pada diri kita khususnya, kemudian merambah kepada guru-guru, dan semuanya itu merupakan salah satu langkah untuk menuju negara yang baldatun tayi batun merombong. Hari ini, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan berhasil. Mungkin kami ucapkan sekali lagi, terima kasih banyak kepada Mbak Gadis, Mbak Chani dari GSM. Luar biasa. Sama Ibu. Pahalanya insya Allah mengalir terus. Jadi sejujurnya berapa semua, sampai kita menutup mata nanti. Salam buat orang-orang CSR ya, CSR dari Narmazlen. Terima kasih dari kami semuanya, kepada narasumber, kepada host, kepada para peserta semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan rindu dari Allah SWT. Amin. Pak Safri, saya tutup Pak Safri ya. Ya, silahkan Bu. Mari kita bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Kita tutup acara ini dengan bersama-sama. Alhamdulillah. Maaf, yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oh iya, sebelum acara ini kita tutup lebih jauh, diingatkan kembali tentang yang belum absen. Mungkin masih ada kesempatan untuk absen. Yang kedua, nanti kita ada kegiatan kedua nanti Bapak-Ibu ya. Yaitu on di tanggal 23 Oktober sampai tanggal 6 November berapa pendampingan nanti ke sekolahnya masing-masing. Nanti mungkin jadwalnya... Mungkin jadwalnya seperti apa nanti kita share lagi. Terus kegiatan yang ketiga nanti ada in lagi seperti ini tanggal 12 November 2020. Melalui Zoom lagi nanti tanggal 12 November 2020. Mudah-mudahan kita sehat semua, bisa ikut kembali di sekolah hari ini. Amin, 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 amin. Cukup, mungkin dari Bu Mbak Gadis ada yang ditambahkan atau langsung ditutup aja? Sudah, sudah Pak. Cukup. Terima kasih banyak semuanya. Oke. Ya baik-baik kita tutup acara ini dengan tadi sudah disampaikan. Kita minta alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini lancar dan diberkati Allah SWT. Dan kita semua sehat. Amin. Dari saya, seorang moderator, seorang pembacara. Terima kasih terserahatannya. Mohon maaf terakhir kekurangannya. Bila itu baik-baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Girmono, Bu Heni, Bukur, Pak Safrianto. Terima kasih. Bu Heni yang luar biasa. Salam buat Pak A. Pak Bu Heni. Tadi Pak A ada deh kayaknya. Menyajar di TRI. Itu kok udah lama. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Ejinev ya. Terima kasih Pak Safri semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pamit live ya.